Pendekar Pemetik Harpa Jilid 31 Mereka terpesona menyaksikan keindahan panorama yang belum pernah mereka lihat Di saat mereka menjublek itulah, tiba-tiba dari arah hutan lari keluar seekor kuda yang ketakutan Di belakangnya mengudak seekor badak bercula tunggal berkulit putih Perayawakan badak putih ini jauh lebih besar dari lembu air yang paling besar yang pernah Tanciok Sing lihat Lari badak secepat terbang, dalam sekejap lagi kuda itu jelas bakal tercandak Penunggang kuda adalah pemuda berusia enam belasan tahun, saking ketakutan sambil keperak kudanya, mulutnya berkau-kau minta tolong Tanciok Sing tidak banyak pikir lagi, tar, tar Dua kali cambuknya melecut kuda, serta dibedalnya mengejar ke sana Tapi cepat sekali badak bercula itu sudah berhasil menyusul kuda tunggangan si pemuda Mungkin saking ketakutan, kuda itu menjadi binal dan liar, mendadak dia melonjak-lonjak sehingga si pemuda dilempar, jatuh dari punggungnya Lekas Tanciok Sing juga menyendal kaki, tubuhnya melesat terbang ke depan, dengan ginkangnya yang luar biasa, tubuhnya meluncur melebih kecepatan anak panah Di tengah udara tubuhnya bersalto berulang kali pedang mustikanya telah terlolos di tangan, dari atas dia menukik dengan terjangan dasyat, pedangnya menusuk ke arah si badak Keadaan sedemikian gawat, jiwa si pemuda sudah di ujung tanduk, syukur Tanciok Sing berhasil menubruk, tusukan pedang Tanciok Sing dengan telak menusuk metu si badak Berbareng tangan kiri bekerja mendorong si pemuda Penaga yang dipergunakan sudah diperhitungkan sehingga pemuda itu hanya terguling-guling di atas salju, namun kebetulan lolos dari serudukan badak, hampir saja tubuhnya terinjak remuk Karena matanya buta badak itu jadi meraung gusar dan main terjang membabi buta Belang akhirnya menumbuk batu besar sehingga culap putus kepala pecah, namun tidak seketika mati, dengan suaranya yang mengerikan berguling-guling akhirnya jatuh ke dalam selokan gunung dan terbanting wancur Rasa kejut si pemuda belum lenyap, meski tidak terluka sedikitpun, saking kaget dan ketakutan, kakinya terasa lemas dan tidak mampu merangkak bangun Lekas Tan Tsiok Sing memapahnya berdiri, katanya dengan bahasa Mongol yang baru saja dipelajari, badak liar itu sudah mati, sudah aman, kau Tiba-tiba dia merasa wajah pemuda ini seperti sudah hamat dikenalnya, sesaat lamanya mereka saling pandang dengan melongot, lalu berteriak senang bersama Bertemu dengan kawan lama, senang si pemuda bukan main, dengan kencang dia pegang lengan Tan Tsiok Sing, katanya dengan bahasa Han yang fasih, Tanto aku kau masih ingat padaku? Soat liang pemberianmu itu masih kupelihara, sekarang ocahannya lebih baik lebih merdu lagi Pemuda ini bukan lain adalah Sio Ong Ya dari Watsu yang dulu ikut ayahnya pergi ke pahia waktu ayahnya bertugas sebagai duta rahasia Hari itu bersama anak buahnya dia bertamasha di tembok besar, di Petratnia bertemu dengan Tan Tsiok Sing Kebetulan Tan Tsiok Sing menangkap seekor burung yang jarang bisa ditangkap manusia burung soat liang, merah dalam salju, Sio Ong Ya amat menyenangi burung itu, maka Tan Tsiok Sing berikan burung itu Sio Ong Ya, kau baik, sapa insan dengan tertawa Sesaat lamanya Sio Ong Ya pandang insan, akhirnya berkata dengan tertawa, Tanto aku, temanmu ini ternyata seorang mona secantik ini, hampir aku tidak mengenalnya Jangan lagi, seperti diketahui, waktu bertemu di tembok besar dulu insan menyamar laki-laki Insan keluarkan kipas lenipit gagang emas itu, katanya sambil diacungkan, kado yang kau berikan kepada Tanto aku, dia minta aku menyimpannya Kipas ini tidak sedikit membantu kami, aku harus berterima kasih kepadamu Ah, terhitung apa, ujar Sio Ong Ya, kipas itu pemberian raja kalian, lalu ku berikan lagi kepada Tanto aku, sejak kecil dia sudah diajar membaca bahasa Han, maka bicaranya juga amat lancar Sio Ong Ya, kenapa seorang diri kau berada di atas pegunungan liar ini, tidak membawa pengikutannya Insan Sio Ong Ya bertanya, apakah kalian periah dengar suatu dongeng bahwa di puncak gunung salju ini ada istana es? Dari kaum gembala aku pernah mendengarnya, tapi itu hanya dongeng saja, ujar Tansi Ong Sing Tidak, aku justru percaya bahwa istana es kenyataan memang ada Melihat orang bicara tegas dan penuh keyakinan, Tio Ong Sing jadi heran, tanyanya, dari mana kau tahu? Ayahku yang bilang Tapi aku mencuri dengar pembicaraan ayah, hanya sedikit yang ku tahu Kali ini di luar tahu ayah diam-diam aku pergi ke sini Maka dia menceritakan kejadiannya, sudah lama aku mendengar dongeng itu maka ingin aku membuktikan sendiri Tapi tiada orang berani mengantar aku, suatu ketika pernah aku nyatakan isi hatiku, ayah menghajarku malah Katanya jangan kata berita tentang istana es itu hanya obrolan orang belaka Umpama benar ada istana es seperti yang disebar luaskan itu, aku pun dilarang menempuh bahaya Maka sejak itu aku tak berani menyinggung soal itu Tapi semakin dilarang semakin benar tekadku Semalam, tak sengaja aku mencuri dengar pembicaraan ayah dengan seorang wisu yang baru datang Agaknya ayah menyuruh dia pergi mencari seseorang Orang ini sedang pergi ke istana es di puncak salju ini Diam-diam aku menguntit wisu itu Tak nyana di pegunungan sepi ini aku kesasar, badak liar itu pun hampir saja menyeruduku mampus Tanto aku, syukur kau menolongku Tan Cio Ksing berkata, sekarang kau telah melihat puncak salju yang menembus mega itu Apa yang dikatakan ayahmu memang tidak salah Umpama benar di atas gunung ada istana es, jelas kau takkan mampu naik ke sana, lebih baik kau pulang saja Setelah mengalami berbagai penderitaan pangeran kecil ini memang sudah kapok dan agak menyesal Katanya menghela nafas, jangan kata aku tidak mampu naik ke puncak gunung salju itu Jalanan gunung yang lika-liku dan tidak rata ini pun Sudah cukup membuatku kepayahan, bila kepergok lagi binatang liar macam badak tadi Kemana aku harus mencari penolong? Jejak wisu itu tak karuan paranya, terpaksa aku harus pulang Apakah kalian akan mampir ke holin? Aku harap suatu ketika aku bisa menyambut kedatangan kalian Tan Cio Ksing tertawa, katanya Umpama kami pergi ke holin, kami juga tidak bisa mencarimu di istana ayahmu Sio Ongya menepuk kepalanya sendiri, katanya Ya, kenapa aku jadi pikun? Aku hanya anggap kalian adalah teman baikku Kenapa lupa bahwa kalian pernah bentrok dengan Mailo Hoatsu dan wisukan kita yang bernama Poyanggun Ngo Ayahku adalah teman mereka, sudah tentu kalian tidak bisa tinggal di rumahku Tapi kalau kalian tiba di holin aku bisa mengatur suatu tempat lain untuk tempat tinggal kalian Terima kasih akan maksud baik Sio Ongya, ada satu hal ingin mohon bantuanmu Tanto aku, tadi kau menolong jiwaku, mumpung aku sedang bingung bagaimana harus membalas budi pertolonganmu Coba katakan, bila aku mampu lakukan, apapun yang kau suruh pasti ku laksanakan sekuat kemampuanku Jangan kau ceritakan kepada siapapun akan pertemuan dengan aku di sini Jangan khawatir Tanto aku, aku tahu maksudmu Kuda yang ditunggangi Sio Ongya adalah kuda perang yang sudah dilatih baik Setelah bebas dari pengejaran badak, tampak dia sudah lari keluar dari hutan Sio Ongya segera cemplak ke punggung kudanya, setelah mengatur terima kasih pula atas pertolongan Tan Chilok Sing baru dia pergi Tan dan In melanjutkan perjalanan, tiba-tiba tampak dua orang sedang lari dikejar empat orang berkedok muka Seorang pemuda yang lari di sebelah kiri kecandak oleh Seorang berkedok, lekas sekali, teman pemuda itu sudah diketung tiga orang berkedok yang lain Orang yang dikeroyok tiga itu agaknya memiliki kepandayan tinggi, meski dikeroyok dia masih mampu balas menyerang Sementara pemuda yang kecandak itu berteriak, aku tidak salah dan tidak pernah bermusuhan dengan kalian Kenapa kalian mengudak dan hendak membunuhku? Orang berkedok yang mengudak itu tertawa tergelak-gelak, katanya, memang kau tidak punya permusuhan pribadi dengan aku Tapi siapa suruh kau menjadi anak Jenderal Abu? Mendengar Jenderal Abu, lekas Tan Chilok Sing ke perak kudanya memburu ke sana Orang berkedok sudah menyusul si pemuda, tiba-tiba dia menjejak kaki tubuhnya melejit tinggi ke atas Seperti elang menyambar kelinci, tangannya mencengkram ke kuduksi pemuda Kuda Tan Chilok Sing berlari kencang, kedatangannya tepat waktunya Tan Chilok Sing sudah melompat ke depan mengadang di depan orang berkedok Melihat ginkang orang ini cukup tinggi tanpa ayah dia menusuk dengan pedang seraya membentak Biar kutabas cakar anjingmu Orang itu menukik dengan tubrukan kencang, sebenarnya sukar menghindar Tak nyana lengannya tahu-tahu bisa melengkung selemah sular Tusukan pedang Chilok Sing mengincar pergelangan tangannya Dia yakin sasarannya pasti kena telak, di luar dugaan tusukannya meleset Gerakan kedua pihak secepat kilat, sebelum kaki menyentuh bumi Cakar orang itu sudah beralih mencengkram tulang pundak Tan Chilok Sing Serangannya menggunakan Hun Kin Joh Kut Hoa tapi gaya dan permainannya agak aneh Dan lucu, gaya dan gerakannya itu jelas amat berbeda dengan ilmu sejenis yang dipelajari oleh cabang persilatan DF Tionggoan Belum pernah Tan Chilok Sing melihat ilmu seaneh itu Sudah tentu Tan Chilok Sing juga tidak mudah dicengkram Sedikit berputar, selicin belut dengan jurus Jit Sing Poan Gwe Sambil berkelit sekaligus dia menusuk tujuh hiatu di tubuh lawan Orang itu kena sekali tusukan pedangnya, tahu keliahayan Tan Chilok Sing, segera diakabur Sayang tusukan Tan Chilok Sing tidak mengenai hiatu, namun dia merasa takjub juga melihat keliahayan kungfunya Tujuan Tan Chilok Sing hanya menolong orang, tak sempat dia mengudak, teriaknya, adik san, dia ingin supaya insan mencegat orang itu Tak nyana sebelum insan turun tangan orang itu sudah mati Mati dibunuh oleh teman si pemuda Orang itu terdesak kewalahan dikeroyok tiga lawannya, entah bagaimana, mendadak dia meraung serta memperlihatkan kemahirannya, sekaligus tiga pengoroyoknya kena dibunuh, kejadian hanya sekejap mati belaka Orang keempat yang lari setelah tertusuk pedang Tan Chilok Sing juga dikejarnya, saking kaget orang berkedok itu berteriak Bu Yung Ka, kau, bles tahu-tahu pedang sudah menusuk jantung, jiwanya melayang seketika di bawah pedang orang itu Tan Chilok Sing membimbing si pemuda, pemuda itu memperkenalkan diri, aku bernama Akyan, terima kasih akan pertolongan Chong Su Belum habis dia bicara, tiba-tiba dilihatnya orang berkedok yang tadi memburu dirinya jatuh terguling dari atas lereng Kedok mukanya kecantol duri sehingga tertanggal dan kelihatanlah wajah aslinya Tak sempat bicara dengan Tan Chilok Sing, dia berteriak kaget, hah, kiranya kau Si Oya, sentak temannya itu, agaknya dia berusaha mencegah si pemuda mengatakan nama orang itu Akyan tertawa, katanya, dia tuan penolong jiwaku, kenapa tidak boleh kukatakan, orang ini adalah pusu kelas 1 dari Ye Uyan Ong, bernama Jik Tiantek Tak heran dia memiliki kung fu selia hai itu, ujar Tan Chilok Sing Kau orang hon bukan tanya Akyan, kau juga tahu Ye Uyan Ong? Nama besar Ye Uyan Ong siapa tidak kenal, dalam negerimu dia hanya dibawahkan agung, sebelum aku berkunjung ke negerimu, aku sudah tahu, dalam hati diam-diam dia tertawa, bukan hanya kenal saja, aku malah musuh besarnya Akyan segera memperkenalkan orang itu, dia ini wisu ayahku, bernama Bu Yung Ka Bu Yung Ka berkata, terima kasih akan pertolonganmu kepada Si Oya, sembari bicara dia ulur tangan berjabatan tangan Tan Chilok Sing tahu orang sengaja hendak menjajal kungfunya, diam-diam dia jabat teluran tangan orang Bu Yung Ka kerahkan tenaganya sampai 90%, tenaganya seperti kecemplung laut tidak berbekas, lawan juga tidak kerahkan tenaga balas menyerang Sebagai ahli silat, dia insyap bahwa kepandayan Tan Chilok Sing masih lebih tinggi, lekas dia lepas tangan dan berkata, kagum, kagum Akyan kegirangan, katanya, apa kalian mau keholin Tan Chilok Sing mengiakan? Ada urusan apa? Kami mengungsi, ingin mencari pekerjaan Akyan kegirangan, katanya, ayah memang sedang mencari pelindung, jikalau kasu diboleh Lekas Tan Chilok Sing berkata, kebetulan malah bagi aku yang sedang nganggur ini, dalam hati dan membatin, tanpa membuang waktu, aku bakal bertemu dengan General Abu Kau sudah tahu siapa ayahku bukan tanya Akyan Tadi ku dengar dari mulut kawanan jahat tadi, ayahmu Ternyata General Abu Betul, ujar Akyan Setelah memasuki wilayah negerimu, sepanjang jalan aku mendengar orang menyanjung puji General Abu Tak nyana di sini aku bertemu dengan Kong Chu Kau adalah penolongku, jangan sungkan Nona ini Dia adikku, Tan Chilok Sing memperkenalkan Baiklah, ku undang kalian kakak beradik mampir ke rumahku Ayahku berbeda dengan para General yang lain, terhadap orang Hon atau orang Mongol dipandang sama rata Melihat Akyan bersikap sebaik itu, terpaksa Bu Yung Ka ikut bersikap baik pula Siowya, ujar Bu Yung Ka, kejadian hari ini, sepulangmu nanti hanya boleh kau beritahu kepada ayahmu saja Kepada orang lain, sekali-kali kau jangan bercerita Aku tahu, sahut Akyan, Tan Heng, tolong kalian pun ikut merahasiakan kejadian ini Tan Chilok Sing pura-pura tidak paham, tanyanya, entah boleh tidak aku bertanya? Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, kata Akyan bahwa wisu Yeuhian Ong hendak membunuhku, maka kau merasa heran bukan? Tan Chilok Sing manggut-manggut Yeuhian Ong amat iri terhadap ayahku, bahwa hari ini dia berani suruh anak buahnya hendak membunuhku Aku pun merasa di luar dugaan Kuda Tan Chilok Sing dan L.N. San adalah pemberian Kim Chu Chai Chu Demikian pula kuda tunggangan Akyan dan Bu Yung Ka adalah kuda jempolan dari Tai Hoan Hari kedua mereka sudah tiba di Holin Setiba di rumah Akyan, melihat dia mengajak dua orang Hon pembantu tuanya ke heranan, katanya, Lo Chiang Kun sedang iatihan di belakang, kalian boleh tunggu di sini Siaoya, mari kau ku temani mengundang beliau Kenapa susah-susah, ujar Akyan Kedua orang Hon ini adalah temanku Mereka bukan orang luar Kung Fu Nyaliyahai pula Biar aku ajak mereka ke belakang melihat tayah latihan Ayah tidak akan menyalahkan aku Lalu Akyan menoleh kepada Tan Chilok Sing Sepuluh tahun bagai satu hari Bila ayah tidak sakit, setiap hari dia harus latihan dua kali Lalu di abawatan dan indam dia menuju ke taman belakang Tampak seorang jenderal usia lima puluhan lebih sedang memutar sebatang golok baja berpunggung tebal sekencang kitiran Angin menderu menimbulkan angin lesus, daun-daun pohon dan kembang di sekitarnya rontok berterbangan seperti disambar lesus Dengan seksamatan Chilok Sing memperhatikan permainan golok jenderal Abu Gesit dan Tangkas Perubahannya pun banyak ragamnya Diam-diam dia berpikir, jikalau dia bukan seorang jenderal dalam kalangan bulim Taraf kungfunya boleh terhitung seorang jago kosan Tapi dia pun heran, walau belum pernah menyaksikan ilmu goloknya itu Tapi dalam permainan sepuluh jurus, ada tiga sampai lima jurus seperti sudah hamatku kenal Kelihatannya tidak mirip kungfu dari aliran seek, lebih mirip ajaran silat dari Tiong Toh Banyak jurus meski perubahannya berbeda, namun sumber utamanya jelas dapat dijajaki Saking bernafsu permainan ilmu golok jenderal Abu, keras tiba-tiba sebatang pohon sebesar Paha bayi kena ditabas oleh Abu, karena gerak goloknya terlampau cepat, tahu-tahu batang pohon yang tertabas itu kutung menjadi tiga potong Tanpa kuasa Tan Chilok Sing berseru memuji, ilmu golok bagus Jenderal Abu memeluk golok berdiri tegak, katanya, Akian, kau sudah kembali Saudara ini, sahabat orang Hon ini adalah tuan penolong jiwa anak, kata Akian Setelah mendengar putranya, dengan sinar tajam Abu pandang Tan Chilok Sing, katanya tiba-tiba, anak Kian, keluarlah dan beri pesan kepada Timanor, siapapun dilarang masuk Waktu kembali, tutup sekalian pintu taman Tan Heng, apa betul lantaran mau cari kerja kau bersama adikmu ini datang ke holin, tanya Abu Bicara terus terang, kata Tan Chilok Sing, kami adalah teman baik Kim Tsu Cecu Terbelalak kaget dan girang Abu, katanya, sudah lama aku ada kontak dengan Kim Tsu Cecu, sayang tiada kesempatan bertemu Kim Tsu Cecu juga amat mengagumi Chiang Kun, sering dia membicarakan Chiang Kun dengan kami Apa yang dia katakan? Beliau bilang Chiang Kun adalah teman bangsa Han kita sejati, pembesar tinggi dalam negerimu yang punya pandangan dan pengetahuan paling luas Abu geleng-geleng, katanya ramah, Kim Tsu Cecu terlalu memuji aku Bukan pujian kosong belaka, dengan kedudukan Chiang Kun, apalagi menyerukan kerjasama dan menjalin persahabatan Antara Mongol dengan bangsa Han, doktrinmu memang harus dipuji Harus bersahabat dengan bangsa Han adalah petua para leluar kita, demikian kata Abu Walau kami belum pernah datang ke tempat kediaman orang-orang Han, tapi keluarga kami boleh dikata ada punya hubungan erat dengan bangsa Han kalian Sementara itu Akyan sudah kembali berdiri di samping ayahnya, katanya, apa betul, kenapa ayah tidak pernah ceritakan hal ini kepadaku? Tiba-tiba Abu menoleh ke arah Tan Ciyok Sing, tanyanya, golok kilat dari keluarga Han di negerimu apakah sekarang masih ada keturunannya? Tan Ciyok Sing melengong, katanya, pengetahuan Wan PWM masih cetek, banyak aliran golok cepat di Tiong Toh yang ternama, yang ku tahu hanya golok kilat keluarga Beng dan golok kilat keluarga Ciyok Golok kilat keluarga Han belum pernah ku dengar Jenderal Abu menghela nafas, katanya, kalau begitu tentu sudah putus turunan, lalu bertanya pula, dalam kalangan bulim di negerimu adakah kau pernah dengar tentang kisah Hang Ing Luwitian? Tan Ciyok Sing adalah murid penutup Tio Tan Hang Tio Tan Hang adalah maha guru silat terbesar pada zaman ini, pengetahuannya tak terukur dalam dan luasnya Sayang Ciyok Sing tidak lama masuk perguruan, gurunya lantas wafat, maka tentang sejarah perkembangan kaum persilatan jarang yang diketahui, demikian pula tentang kisah Hang Nen Luwitian, sudah tentu belum pernah dengar Malah insan yang teringat, katanya, kisah Hang Nen Luwitian aku pernah dengar dari ayah Mereka adalah pempat jago kosen yang ternama di bulim 300 tahun yang lalu, betul tidak? Betul, sahut Abu Oh, jadi Hang Nen Luwitian terdiri 4 orang Hang adalah Hang Tian Yang, pernah menciptakan Cui Hang Tutu Hoat In adalah L.N.Tiong Yang, seorang perempuan, terkenal karena ilmu pedang dan gingkangnya Lui adalah seorang laki-laki bernama Ling Tiatui bergelar Hang Tian Lui, luekangnya paling ampuh Tian sudah tentu juga nama julukan, yaitu San Tian Kiam Geng Tian Empat orang ini adalah pendekar besar di jaman Lemsong bertahta Konon Hang dan In adalah sepasang suami istri Sayang setelah beberapa ratus tahun berselang, ilmu ciptaan mereka mungkin sudah putus turunan Tentang Hang Nen Luwitian ini bahwa kasih angin puyuh atau Hang Nen Luwitian Masih jelas nonain mengenang sejarah masa lalu, tapi tahukah kau orang suku apa In Tiong Yan itu? Apa dia bukan orang Han? Ayah tidak menjelaskan, mungkin karena terlalu lama, ayah sendiri pun tidak tahu In Tiong Yan adalah cuan putri bangsa Mongol kita, demikian tutur Abu In Tiong Yan adalah nama yang dia pakai dari bahasa Han, dengan Hang Tai Hiap dia saling jatuh cinta, tantangan keluarga, tradisi dan pantangan kerajaan tidak dihiraukan, dia minggat dan hidup sampai tua dengan kekasih yang dicintainya Tergerak hati insan dia mengerti, katanya, Ciyang Kun, ilmu golok yang kau mainkan tadi, apakah hasil dari warisan Hang Tai Hiap? Betul 300 tahun lalu, kakek moyangku adalah sahabat baik Hang Tai Hiap, istrinya adalah dayang pribadi cuan putri Mongol yang menggunakan nama In Tiong Yan Suami istri leluhurku itu pernah ikutin Tiong Yan pergi ke Tiongkok, demikian pula Hang Tai Hiap pernah berkunjung ke rumah kami Keluargaku ada janji dengan keluarga Hang, selanjutnya turun temurun kedua keluarga harus terus ada kontak dan saling berhubungan Sayang kira-kira 100 tahun lebih yang lampau, karena peperangan kedua keluarga kita tidak bisa lagi menepati janji, sehingga hubungan putus demikian saja Insan berkata, pesan leluhur Ciyang Kun ternyata punya kisah yang begitu menarik Bila kami pulang ke Tiongkokan akan kami bantu menyerapi apakah keluarga Hang sampai sekarang masih ada keturunannya Abu tertawa, katanya, persahabatan antarbangsa yang kekal abadi dalam kisah itu memang mengharukan, tapi sekarang lebih penting kita membicarakan situasi yang kita hadapi Oh, ya, aku belum tanya kalian, apakah kalian diutus Kim Tsu-Ce-Cu? Bukan, ujar Insan, tapi tujuan kami kali ini pernah kami utarakan kepada Kim Tsu-Ce-Cu, beliau pun menyetujui rencana kami Maaf aku lancang tanya, bolehkah aku tahu rencana kedatangan kalian? Hal ini memang ingin kami laporkan kepada Ciyang Kun, sahutan Ciyok Sing, lalu dia ceritakan pengejarannya kepada Leongbun Kong sehingga tiba di Holin Abu berkata, mereka memang sudah sampai di Holin, kini tinggal di rumah Ye Wiyan Ong, yang ku ketahui, bangsa tua Si Leong yang kalian katakan itu sekarang sedang menunggu undangan Kaun Agung untuk menghadapinya Dia pasti akan menghasutkan kalian untuk mengerahkan pasukan menyerbu ke Tiongkok Itu sudah jelas Tentunya kalian juga sudah tahu, Ye Wiyan Ong adalah orang yang paling getol menyuarakan perang, kedatangan Leongbun Kong memang kebetulan bagi dia Kata Akian menggertak gigi, manusia rendah yang menjual negara dan bangsa, tidak heran kalian begitu membencinya Bukan saja dia menjual bangsa Han, setiba di Holin bangsa Mongol kita pun bakal ketimpa malang dan bencana oleh peperangan itu Insan bertanya, ikut dengan bangsa tua Si Leong itu ada seorang bergelar Teng He Leong Ong Su Gong Gau, apa Chiang Kun sudah tahu? Tahu, konon ilmu silatnya tidak kalah dibanding Kok Suat Su yang bergelar Mailo Hoat Su Ketenarannya di Holin sekarang tidak di bawah Leongbun Kong lagi Oh, lantaran apa namanya begitu tenar tanya Insan belum lagi majikannya Leongbun Kong diundang oleh kon kita, dia malah sudah pamer kepandayan di hadapan kon agung Ternyata kon besar Wat Su sedang membangun angkatan perang dan memilih jago-jagonya dengan berbagai pertandingan Hobinya suka mengadu kekerasan yang berdarah, jiwa manusia dianggap permainan, dalam istananya tidak sedikit memelihara binatang-binatang buas Seperti singa, harimau, macan tutul dan lain-lain, bila senggang dan timbul seleranya, dia suruh para busunya bertanding dengan binatang-binatang buas itu 18 Kim Tiang busunya itu juga hasil pilihannya setelah diadu dengan binatang buas Teng Hel Yongong telah pamer kepandayannya yang hebat Belum ada setengah jam, dia sudah membunuh 3 ekor singa, 5 ekor macan tutul dan 2 ekor harimau Hasil yang gemilang itu sudah tentu memecahkan rekor selama pertandingan manusia dan binatang itu diadakan Demikian tutur abu Membunuh binatang buas bagi Teng Hel Yongong memang tidak perlu membuang banyak tenaga Itu belum hebat Belakangan Kon besar suruh dia bertanding satu persatu dengan 18 jago pengawalnya, tiada satupun dari pengawalnya itu yang menang Dia terlalu egois untuk menuntut kemenangan, umpama mendapat pujian dan kepercayaan Kon besar Yang terang para busu yang dikalahkan itu pasti iri dan dendam kepadanya Memang, hari kedua kawanan busu itu mengundang Malo Ho Atsu, menghasutnya untuk menantang dan mengalahkan Teng Hel Yongong Bagaimana akhir dari pertandingan itu tanya Insan ketarik Konon lukang mereka sama kuat alias seri, susah dibedakan mana kuat siapa kalah Tapi di luaran terdengar dua macam berita simpang siur, ada yang bilang sebagai tamu Teng Hel Yongong tidak berani mengalahkan Malo Ho Atsu sebagai koksu Maka dia sengaja mengalah, sebaliknya ada pula yang mengatakan Malo Ho Atsu ingin menariknya sebagai pembantu Maka dia tidak turun tangan sepenuh tenaga Tapi tak peduli siapa mengalah, yang terang tanpa bertanding mereka tidak akan kenal Sejak pertandingan itu, Malo Ho Atsu mengundang Teng Hel Yongong mampir ke Putala sebagai tamu Di sana mereka saling tukar pikiran u untuk memperdalam ilmu silat Insan bertanya, kalau demikian, sekarang dia tidak serumah dengan Liong Bun Kong di tempat kediaman Ye U Yanong? Kabarnya Malo Ho Atsu hendak mengajaknya mempelajari sejenis ilmu lekang tingkat tinggi Dalam waktu singkat jelas dia tidak akan kembali Itu lebih baik, ujar Insan tersenyum Abu melengak, tanyanya, maksudimu akan, akan, betul, mumpung ada kesempatan aku akan meluruk Kesana membunuh Liong Bun Kong Bukan saja bangsa tua Ini mencelakai ayah bundaku, dia pun jual bangsa dan negara Bangsa kita siapa saja patut membunuhnya Meski aku harus berkorban, aku bertekad akan membunuhnya Kini Teng Hel Yongong yang berkepandaian tinggi tidak berada di sampingnya Aku lebih leluasa turun tangan Abu diam menepukur, Akyan berkata Ayah, tadi kau bilang, kedatangan bangsa Teng Hel Yong itu juga membawa bencana bagi rakyat kita Maka kita harus bantu mereka, sekalian kita boleh bunuh Ye U Yanong juga, bukankah menguntungkan kita semua? Kedua persoalan ini harus dipencar penyelesaiannya, kularang kau punya pikiran hendak membunuh Ye U Yanong Kenapa, teriak Akyan, ayah, berulang kali dia memfitnah hendak mencelakai kau, apa kau lupa? Tadi dia pun suruh anak buahnya membunuh aku Kalau orang lain berbuat jahat, jangan kita meniru perbuatannya Betapapun Ye U Yanong seangkatan dan sekalaga dengan aku Kalau dia merancang berbagai musliat hendak menjatuhkan aku Aku justru hendak menghadapinya secara terang-terangan Dan lagi niat Kaun Agung untuk membangun militernya lagi jelas tidak boleh dibantah lagi Mati seorang Ye U Yanong, masih ada Ye U Yanong kedua yang akan melakukan kejahatan pula Sudah menjadi rahasia umum bahwa aku bermusuhan dengan Ye U Yanong Kalau Ye U Yanong mati, bukankah Kaun Besar akan curiga terhadapku? Aku tidak takut dijatuhi hukuman oleh Kaun Besar, tapi patutkah kita bertindak demikian? Analisa Chiang Kun memang benar, ujar Insan, kami tidak akan meremit Chiang Kun Jangan kalian berprasangka, ujar Abu, bukan aku mau mengatakan kalian salah Walau aku tidak setuju care pembunuhan begitu, tapi setiap persoalan ada terkecuali Dalam keadaan dan situasi yang kalian hadapi sekarang, kalau Ye U Yanong Bun Kong tidak mungkin digusur balik supaya dijatuhi hukuman oleh Seri Baginda Demikian pula dendam tak terbalas, maka bila kalian mau membunuhnya, jelas aku tidak akan bisa menghalangi Tapi harap maklum bahwa aku tidak bisa memberi bantuan apa-apa Chiang Kun, kami juga maklum akan posisimu, maka tidak akan bertindak keliwat batas sehingga kau terjepit Untuk membunuh Lyong Bun Kong, terlalu banyak orang malah berabe, maka hanya kami berdua saja yang akan bertindak Teng He Lyongong sekarang memang tidak berada di kediaman Ye U Yanong, tapi busu berkepandayan tinggi di rumahnya tidak sedikit jumlahnya Mati hidup kita sudah tidak terpikir lagi, kata Tan dan LM bersama Aku harap sekali gebrak kalian bisa berhasil, tapi ini bukan tugas kecil, apapun segalanya harus dipersiapkan lebih dulu Umpamanya di mana Ye U Yanong berdiam, kalian belum tahu Apalagi kalian baru tiba di holin, situasi dan kondisi di sini tidak tahu Maka kuusulkan kalian harus tinggal beberapa hari di sini, pelajarilah dengan seksama situasinya, baru boleh bertindak Yang jelas dalam waktu singkat ini Teng He Lyongong belum akan kembali ke tempat kediaman Ye U Yanong Hari kedua Abu panggil seorang pembantunya yang dulu pernah bekerja di rumah Ye U Yanong Bukan saja gambar peta dibuatkan maka dia pun memberi keterangan secara terperinci menurut apa yang dia masih ingat tentang Seluk beluk gedung Ye U Yanong kepada Tan Chok Sing dan Insan hari ketiga, Tan dan In menyamar jadi orang Mongol dan ikut pesuruh itu berkeliling di sekitar rumah gedung Ye U Yanong Sedapat mungkin mereka menghindari pembicaraan, syukur Insan semakin matang di bidang tataria sehingga penyamaran mereka tidak konangan orang Segala persiapan yang harus disiapkan sudah lengkap, malam keempat, mereka sudah harus bertindak sesuai rencana, meluruk ke gedung kediaman Ye U Yanong Malam itu cuaca buruk, tiada bulan tiada bintang, mega mendung angin santer, cocok untuk pejalan kaki malam untuk melaksanakan keinginannya Di belakang kebun bunga dibilangan akhir dari gedung Ye U Yanong dipagari oleh dinding gunung yang curam setinggi 230 tombak Yakin kawanan wisu di dalam gedung tidak akan pernah berpikir bahwa ada orang bisa turun dari dinding curam setinggi itu Tapi Tan dan In berdua justru masuk dari titik kelemahan mereka itu Dengan ginkang mereka yang tinggi, menggunakan tambang lagi, menempel dinding seperti cicak mereka meluncur turun ke bawah tanpa konangan terus menyusup ke dalam kebun Sunyi dan sepi keadaan kebun bunga ini, keheningan sungguh di luar dugaan Tan dan In Menurut penjelasan pesuruh yang pernah kerja di sini, biasanya Ye U Yanong bermalam di tiga tempat Tempat pertama adalah kamar tidurnya bersama istrinya, satu lagi di tempat salah satu selir kesayangannya, ada satu lagi adalah kamar buku, di mana dia menyimpan surat-surat penting Bangunan gedung istana boleh dikata ada ratusan banyaknya, dalam suasana sepi dan gelap, arah ang pun susah dibedakan, kemana mereka harus mencari Apalagi tujuan utama mereka bukan mau membunuh Ye U Yanong, juga tidak perlu mencarinya Tan Chiok Sing tertawa, katanya, terpaksa kita mengadu nasib, marilah maju sambil memeriksa ala kadarnya, dengan Munduk-munduk semiunyi di belakang pohon, lompat ke belakang gunung-gunungan, akhirnya mereka tiba di suatu tempat Tiba-tiba di ujung loteng sebelah sana tampak sinar api menyorot keluar Tempat di mana sekarang mereka berada di dalam sebuah lingkung pekarangan besar, karena lingkungan di sini dibatasi dengan tembok tinggi, sekelilingnya juga tidak tampak dijaga Tiba-tiba bayangan seorang tampak berpeta di jendela, dengan seksama mereka mengawasi bayangan itu, akhirnya mereka bersorak girang dalam hati, karena bayangan orang itu adalah Xiao Ong Ya Didengarnya Xiao Ong Ya sedang menggumam seorang diri, benarkah mereka, aku tidak percaya Kalau benar mereka dan adanya kejadian ini, apakah pantas aku beritahu hal ini kepada ayah seorang diri Dia menggumam di atas loteng, suaranya lirih tapi Tan Chiok Sing memiliki luakang tinggi, pendengarannya tajam, maka dia mendengar jelas Timbul rasa curiga Chiok Sing, katanya berbisik di telinga insan, mari kita menyerempet bahaya, dengan gerakan burung kutilang melejit ke atas, tubuhnya melenting tinggi dan hinggap di atas loteng tanpa mengeluarkan suara Tanpa ada angin tiba-tiba dilihatnya jendela terbuka, seorang melompat bangun, karuan Xiao Ong Ya kaget dan menjublek Kau, kau adalah, sebelum dia sempat mengucap siapa, Tan Chiok Sing keburu mendekat mulutnya, bisiknya, jangan teriak, inilah aku Xiao Ong Ya kenal suara Tan Chiok Sing, jangan kata dia punya persahabatan kental dengan Chiok Sing, umpama tiada hubungan apa-apa Dia sudah tahu keliahayan Tan Chiok Sing, mana dia berani berteriak Cepat sekali insan sudah menyusul naik ke atas loteng Terima kasih bahwa Xiao Ong Ya sudi pandang kami sebagai sahabat, demikian ucap Tan Chiok Sing, bicara terus Terang, bahwa kami datang sesuai janji, tapi ada juga keperluan lain, untuk itu kami mohon Xiao Ong Ya sudi membantu kami Xiao Ong Ya kaget, katanya, ada urusan apa? Apakah, 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 kenapa? Metus Xiao Ong Ya menatap Tan Chiok Sing seperti ingin ngomong tapi tidak berani bicara, mimitnya agak aneh Xiao Ong Ya, seorang diri kau ngomong sendiri, aku mendengar seluruhnya Terima kasih bahwa kau tidak melaporkan kepada ayahmu bahwa kau bertemu dengan kami Kalau tidak salah, agaknya ada seseorang yang pernah membicarakan kami di hadapan ayahmu Benar, benar, tanto aku Maaf bila pertanyaanku belak-belakan, apakah kalian kemari hendak membunuh ayahku? Sudah tentu bukan Coba pikir, jikalau kami hendak membunuh ayahmu, mana mungkin aku minta bantuanmu malah? Legalah hati Xiao Ong Ya, katanya, tanto aku, kau adalah cuan penolongku, asal kau tidak berniat membunuh ayahku, urusan apapun aku akan senang membantumu Aku ingin tahu, bagaimana ayahmu tahu bila kami sudah berada di holin, kenapa pula dia berperasangka bahwa kami akan membunuhnya? Ada orang yang memberi laporan dan mengadu biru di hadapan ayah Siapa orang yang mengadu biru itu? Aku tidak tahu, aku hanya mendengar tanpa sengaja, aku senunyi di belakang pintu angin, aku hanya mendengar suaranya Apa yang dikatakan orang itu? Orang itu bilang, Abu Chiangkun telah mengundang dua pembunuh bayaran bangsa Han yang berkepandaian tinggi, katanya disuruh membunuh ayah Dijelaskan bahwa pembunuhnya adalah laki-laki dan perempuan, usianya masih muda Dia tidak menyebut nama, tapi ayah sudah menduga pada kalian Gerak-gerak kalian setiba di holin orang ini tahu jelas seperti tahu bentuk jari jemarinya sendiri Tanto aku, mungkin kau bisa menduga siapa orang ini Dalam hati Tan Tsiok Sing memang sudah menduga, katanya, buat apa ditebak? Kini ada tugas penting yang harus segera kita laksanakan Apakah tugasmu itu akan dilaksanakan di gedung kediaman kami? Betul Perlu aku beritahu kepada kalian, untuk berjaga pembunuhan kalian Di tiga tempat di mana biasa ayah menginap sudah dijaga ketat dengan berbagai persiapan Bukan saja ada tangga yang dipasang perangkap Bila kalian sembelarang bertindak akan menghadapi bahaya, ketiga tempat itu adalah Ketiga tempat itu kami sudah tahu Tukas Tan Tsiok Sing, kami bukan ingin membunuh ayahmu Sudah tentu kami juga harus menghindari bahaya Si Ong ya betul-betul lega, katanya baiklah Lekas katakan, bagaimana aku harus membantu kalian? Gampang saja, cukup asal kau memberitahu di mana tempat tinggal Longbunkong Ayah meluangkan sebuah gedung untuk tempat tinggal rombongan itu Letaknya di barat daya tempat ini Di depannya terdapat sebuah empang Orang Siliong tinggal di Hai Hailu Nama Hai Hailu itu diukir dengan huruf Hon bercat emas Bila ada sinar bulan lapat-lapat kelihatan dari kejauhan Baiklah, kami akan mencarinya ke sana Tiba-tiba Si Ong ya teringat sesuatu Katanya, bila lewat kentongan ketiga Kalian belum tiba di Hai Hailu Kuanjurkan kalian lekas kembali saja Kenapa? Setelah orang itu pergi Ayah berunding pula dengan Kampula Kampula adalah pengurus rumah tangga keluarga ku Apa yang mereka rundingkan? Ayah akan masuk istana menghadapkan Agung Kampula disuruh menyiapkan kereta Waktu itu sudah mendekati maghrib Insan bertanya, ayahmu menghadapkan Agung Apakah ada sangkut pautnya dengan kedatangan kami? Walau ayah boleh menemanikan makan minum Mencari kesenangan Tapi menurut kebiasaan Paling lambat sebelum kentongan ketiga Pasti pulang Lalu kenapa? Dua hari yang lalu Sudah pernah aku dengar ayah bilang Kuatir tenaga dalam gedung ini Tidak mencukupi kebutuhan Terutama setelah Kok Su Mengajak Teng Hel Yongung Bertamu ke Putala Dia kuatir penjagaan untuk tamu Agung Kurang kuat dan ketat Takut bila terjadi sesuatu Kon besar pasti akan menjatuhkan Hukuman berat kepadanya Maka dia suruh Kampula Berusaha mencari jago-jago silat Sebagai wisu Tapi dalam waktu sesingkat ini Kemana dapat mencari jago-jago silat tinggi? Maka menurut dugaanku Masuknya ayah ke istana Kali ini pasti akan melaporkan Bahwa Abu Chiangkun telah mengundang Dua pembunuh bayaran bangsa Han Di samping mohon pinjam tenaga Kim Tiang Busu Kalian mau Membunuh Liong Bun Kong Bila sebelum kentongan ketiga Belum berhasil Maka bahayanya akan lebih besar Terima kasih akan pemberitahuanmu ini Kata Insan tertawa Kalau kami takut menghadapi bahaya Kami tidak akan datang kemari Setelah meninggalkan Siow Ong Jaya Tan Titik Chiok Sing melihat cuaca Mega masih mendung Tapi bintang utara tampak Kelap gelip di angkasa raya Cuaca tidak segelap Waktu mereka datang tadi Setelah menentukan arah Tan Chiok Sing langsung menuju ke Hei Hailu Di tengah jalan Insan berbisik Menurut dugaanmu Siapa orang yang memberi laporan rahasia itu? Baiklah Kita sama-sama sebut nama orang yang kita curiga itu Mulai, satu, dua, tiga Berbareng dengan suara lirih Mereka menyebut Bu Yung Ka Lalu bagaimana baiknya? Di samping Jenderal Abu Ada sembunyi seorang musuh yang berbahaya Yang penting sekarang kita harus dapat Membunuh Bangsa Chiliong itu Sebelum kentongan ketiga Urusan lain boleh dikesampingkan dulu Insan menarik lengan bajunya Bisiknya S-S-S-S-T Lihat sana Di tempat yang dituding tampak kemilau sinar emas Tan Chiok Sing senang Katanya Betul Hai Hailu ada di sana Kata Katanya dia kirim menggunakan ilmu Mengirim suara gelombang panjang Umpama ada orang berdiri Di samping mereka juga tidak akan mendengar Insan berkata Kalau Ye Uh Yanong sudah mengatur perangkap Untuk menjebak kita Yakin dia tidak akan pasang perangkapnya itu di tiga tempatnya sendiri Hai Hailu bukan mustahil juga ada perangkap Biar aku coba tanya jalan dengan melempar batu Teng Hel Yongong tidak berada di samping bangsa tua itu Umpama jejak kita kenangan Mereka tiada yang kuat menandingi kita Takut apa Sekenanya Tan Chiok Sing menjemput sebutir batu Dengan kekuatan jarinya dan menjentik Batunya meluncur ke arah loteng Daar mendadak terjadi ledakan keras Begitu batu itu menyentuh lankan Loteng amrol api menyembur Ujung loteng sebelah sana ternyata runtuh Mungkinkah sebutir batu kecil dapat mengakibatkan kerusakan separah itu? Ternyata di atas loteng telah dipasangi alat rahasia Kecuali naik dari tangga yang membujur dari pekarangan dalam Baru orang akan selama tiba di atas loteng Belum lenyap gemah ledakan keras itu Panah pun melesat selebat hujan Bila seseorang betul-betul lompat naik ke atas loteng Umpama ginkangnya tinggi dan selekasnya dapat menyingkir dari tempat ledakan Juga takkan luput dari samberan hujan panah lebat itu Belum reda suara ledakan dan hujan panah Dari berbagai penjuru berdatangan kawanan wisus raya Berteriak-teriak, tangkap pembunuh Tangkap pembunuh, tiba-tiba dari berbagai tempat gelap Di atas loteng menyorot beberapa jalur cahaya dari Hong Bing Ting Jumlahnya ada puluhan Cuaca memang sukar diramalkan Mega mendung yang semula hampir hilang di tiup angin Lalu mendadak bertambah tebal Bukan saja kembali gelap dan lembab Hujan rintik-kerintik pun mulai turun Tapi sorot lampu suar yang benderang itu masih terus berkeliaran ke segala penjuru Sehingga taman kembang sekitar Heihailu boleh dikata terang seperti dikala senja Tiba-tiba timbul akal Tan Chiok Sing Kembali dia meraih sebuah batu agak besar Lalu dirmasnya menjadi kerikil Dengan kepandayan Tan Chi Sintong Beruntun dan menjentik Dalam sekejap lampu-lampu suar di atas loteng itu banyak Yang telah padam Bila kawanan wisu datang lebih banyak lagi lampu-lampu itu pun sudah padam seluruhnya Cuaca gelap pekat Ini menguntungkan mereka Sebelum lampu suar pada mereka sudah menentukan arah Dengan mengembangkan ginkang mereka mengitari sebuah gunung-gunungan menyusup kembang Menghindari bentrokan dengan kawanan wisu terus melarikan diri Kawanan wisu masih terus berdatangan dari berbagai arah ke Heihailu Lekas sekali mereka sudah tiba di daerah yang tiada penjagaan Legalah hati insan Tanyanya Singko menurut pendapatmu Apakah homongan siya Ong ya dapat dipercaya? Kukira dia tidak akan ngapusi kita Dalam hal apa kau curiga? Ye Uyan Ong sudah masuk istana menghadapkan Agung Kawatir malam ini ada pembunuh meluruk datang Dia sudah mempersiapkan diri Kawatir tenaga yang dipersiapkan tidak mencukupi Untuk menjaga segala kemungkinan Maka dia merasa perlu mengungsi ke lain tempat Apa dia tidak takut Liong Bun Kong mengalami sesuatu? Iya, maksudmu Liong Bun Kong mungkin ikut dia masuk Ke istana menghadapkan besar Hanya dugaan saja Bila ucapan siya Ong ya dapat dipercaya Tiba-tiba mereka mendengar ringkik kuda Ternyata sekarang mereka tak jauh dari samping istal istana Kuda dalam istal banyak yang kaget sehingga menjadi ribut Ada beberapa ekor kuda malah terlepas dari kandangnya Sudah tentu para petugas istal kuda menjadi sibuk menenteramkan dan menangkap kembali kuda yang terlepas Tan Chiok Sing mendengar salah seorang petugas Mengerutu, malam ini sungguh sebal, baru saja mengantar Ong ya keluar, baru saja mapan tidur Terjadi keributan ini, entah apa yang telah terjadi Celakanya aku telah tidur nyenyak Belum habis dia menggerutu tiba-tiba Tan Chiok Sing muncul merenggut kuduknya Dua orang lagi telah ditutup hiat tonia oleh insan yang dibekuk kuduknya berteriak kesakitan Kau, kau siapa Tan Chiok Sing berpakaian busu Mongol Petugas itu kira orang sedang berkelakar dengan dirinya Dengan bahasa Mongol Tan Chiok Sing menjawab, aku adalah pembunuh Karuan petugas itu ketakutan, ratapnya, aku hanya bekerja mengurus kuda Hohan jangan kau bunuh aku Kalau kau bicara jujur, aku boleh mengampuni kau Kalau tidak, coba lihat Begitu dialayangkan kakinya, enam batang balok-balok kayu yang tertancap jajar di depan istal kena disapunya runtuh patah enam batang Hohan, kau, kau ingin tahu apa? Hamba akan menerangkan setahuku Adik San, kau saja yang tanya Ujar Tan Chiok Sing, bahasa Mongolnya tidak sefasih insan Maka dia minta insan yang mengempres keterangan Dengan siapa ong ya keluar orang itu aku tidak kenal Orang Mongol atau orang Hon agaknya orang Hon Satu di antaranya apakah usianya sudah lanjut? Ada seorang yang sudah beruban rambut dan jenggotnya, padahal usianya kira-kira baru enam puluhan Kapan mereka meninggalkan istana? Kentongan pertama, kapan kembali? Entahlah hamba tidak tahu, ong ya tidak memberitahu Cukuplah, orang itu jelas adalah bangsa tua Silyong Baiklah, kau boleh tidur nyenyak Insan tutuk hiat su penidur petugas istal Katanya, to aku lekas kau pilih dua ekor kuda Mencemplak kuda mereka lolos dari pintu belakang Meski di sini dijaga beberapa wisu Mana mereka mampu merintangi Tan dan In Kecuali dua tiga orang yang cerdik melihat gelagat Xiang Xiang telah menyembunyikan diri Sisa wisu yang lain semua ketimpuk batu sambitan Tan Chiok Sing dan tertutup hiat sonia Di tengah kegelapan mereka menempuh perjalanan Kini cuaca lebih mending Bintang utara tampak kelap-kelip Berpedoman pada bintang utara itulah mereka terus maju ke depan Insan berkata, entah sudah kentongan ketiga belum? Dalam hal melihat cuaca Tan Chiok Sing lebih berpengalaman Katanya, bintang utara sudah berputar doyong ke barat Kentongan ketiga mungkin sudah lewat Tengah mereka mencongklang kuda Tiba-tiba terdengar derap kuda dan roda kereta menggelinding Sebuah kereta ditarik empat kuda muncul dari lereng sebelah sana Di depan kereta digantung sebuah lemtera angin Kelihatan kereta itu cukup mewah dan besar Jelas bukan kereta milik keluarga biasa Insan kegirangan Katanya pelan-pelan, pasti itulah kereta Ye Uyan Ong Entah bangsa Chiliong itu ada tidak dalam kereta itu Mari kita cegat mereka Jangan gegabah, kita tetap menyaruh pesuruh keluarga raja Bertindak menurut gelagat Demikian Tan Chiok Sing menganjurkan Kuda mereka berhenti di tengah jalan Kereta besar itu pun dihentikan Dengan mengecilkan suara Insan berkata Pesuruh Hong Hau datang memberi lapor kepada Ongnya Kerai kereta tersingkap Kepala Ye Uyan Ong muncul Katanya siapa namamu? Terjadi apa di istana? Dirasakan suara Insan masih asing baginya Jelas bukan anak buah kepercayaannya Tapi dalam istananya terlalu banyak orang Tidak mungkin setiap orang dia kenal Maka dia tanya dulu nama Insan Chiok Sing Dan Insan turun dari kuda Serta menghampiri ke depan kereta Dalam jarak sepuluh langkah berhenti Serta membungkuk memberi hormat kepada Ye Uyan Ong Sengaja Insan pura-pura Sengal-sengal katanya tergagap Ada pembunuh membuat tonar Harapong ya jangan pulang dulu Aku, aku adalah Suaranya makin serak dan lirih Sehingga Ye Uyan Ong tidak dengar apa yang dia katakan lagi Ye Uyan Ong tertawa tergelak-gelak Katanya Sudah kuduga pembunuh bakal meluruk ke istanaku Memangnya mereka bisa meloloskan diri Sekarang aku akan pulang mengompres mereka Le, siapa namamu? Katakan yang jelas Belum habis dia bicara mendadak Tan Chiok Sing Dengan gerakan kilat telah menubruk Mau mencengkram ke arah Ye Uyan Ong Mimpi pun Ye Uyan Ong tidak menduga Bahwa budak keluarganya bakal menyergak Agap dirinya Baru saja dia menjerit sekali Tau-tau dadanya sudah direnggutan Tan Chiok Sing Yang duduk di sebelah Ye Uyan Ong adalah Seorang padri asing yang berperawakan kekar besar berkasa merah Gerakannya pun tidak kalah cepat Hampir bersamaan Wut tiba-tiba dia memukul batok kepala Tan Chiok Sing Merasakan samberan angin kencang Chiok Sing tahu penyerang berkepandaian lebih tinggi Cepat dia gunakan Hang Tiam Tau Berbareng tubuh Ye Uyan Ong dia angkat ke atas Bentaknya, kalau berani, boleh pukul Chiok Sing kira Ye Uyan Ong berada di tangannya Betapapun padri asing ini tidak akan mencelakai jiwanya Tak nyana tanpa ayal sambil mendengus Dia membentak Kenapa tidak berani Belang telapak tangannya dengan telak menggaplok Punggung Ye Uyan Ong Begitu padri asing ini bersuara Chiok Sing lantas kenal Dia bukan lain adalah jago Kosen nomor satu di Watsu Me Lo Ho Atsu adanya Kejadian aneh sekali Pukulan Me Lo Ho Atsu mengenai punggung Ye Uyan Ong Tapi yang kena pukul ternyata seperti tidak merasa apa-apa Celakannya Tan Chiok Sing justru seperti diterjang arus badai Dadanya seketika sesak seperti dipukul goda meraksasa Me Lo Ho Atsu menggunakan kek betuan Kang Bila jenis ilmu seperti ini diakinkan pada puncaknya Seketing tahu yang ditaruh di atas batu Sekali pukul Tahunya tetap utuh Tapi batu di bawahnya hancur luluh Meski kek betuan Kang Me Lo Ho Atsu belum setara fitu Tapi lihainya bukan main Begitu dada seperti digodam Reaksi Tan Chiok Sing ternyata cukup tangkas Juga kontan dia bersalto ke belakang Jarinya masih mencengkram Ye Uyan Ong Me Lo Ho Atsu kira sekali pukulan tadi Pasti membuat lawan tak sempat meluka Ye Uyan Ong dan terluka parah oleh tenaga Leong Xiang Kang Bila lawan terluka dengan sendirinya Ye Uyan Ong dapat meloloskan diri dengan mudah Tak nyana Tan Chiok Sing masih kuat memegang tawanannya Serta menyeretnya turun dari kereta Hal ini betul-betul di luar dugaannya Insan juga lompat turun Pedang di tangannya lantas terayun Dua kaki depan kuda-kuda penarik kereta itu dia babat kutung Kuda roboh kereta pun serong dan akhirnya roboh terjungkir Lentera angin itu pun padam Keadaan menjadi gelap Dalam keributan ini Tan dan In masih perhatikan sekelilingnya Tapi orang yang diharapkan tidak kelihatan Begitu menginjak bumi Chiok Sing kerahkan hawa murninya Sehingga rasa sesak dadanya sirna seketika Bentaknya Ye Uyan Ong, kau ingin hidup tidak? Saking ketakutan Ye Uyan Ong menjubelek tak mampu bicara Begitu melompat turun Mailo Hoatso menjemput batu menimpuk Mampus kuda tunggangan Tan Chiok Sing Bentaknya Berani kalian melukai Ong Ya Coba saja apakah kalian mampu meloloskan diri Siapa bilang kami mau lari jengek Tan Chiok Sing Dari sebuah kereta lain yang baru tiba turun orang mendekati mereka Katanya tergelak-gelak Tidak lepas dari dugaan Kau bocah Shiptan dan Buddha Shimpulah yang membuat keributan Syukurlah kalau tidak ingin lari Mari kita tentukan siapa jantan siapa betina Orang ini bukan lain adalah Teng Hei Lyong Ong Sugong Go Tan dan In sudah menduga bahwa Ye Uyan Ong pasti dikawal Tapi mereka tidak menduga yang mengawal adalah Mailo Hoatso dan Teng Hei Lyong Ong Dalam hati Chiok Sing membatin Syukur Ye Uyan Ong sudah kuringkus lebih dulu Kalau tidak sulit kita menghadapi kenyataan ini Dengan tertawa dia berkata Sekarang kami tiada tempo melayani kau berkelahi Kalau mau bertanding boleh setelah urusan ku beres Boleh kau tentukan waktu dan tempatnya Jantung Ye Uyan Ong masih berdebar Katanya, apa kehendak kalian? Serahkan jiwa Lyong Bun Kong Kalau kau masih ingin hidup Barter dengan jiwa bangsa tua itu Selama ini Ye Uyan Ong tidak mendengar suara Atau melihat bayangan Lyong Bun Kong Dalam hati dia mengumpat Keparat tua Enak-enak sembunyi dalam kereta Betul, dia memang masuk istana bersama aku Melihat kesehatannya yang terganggu Kau telah menahannya di istana Demikian Ye Uyan Ong berbohong Padahal dia tahu bualannya ini Tidak akan dipercaya lawan Tapi tujuannya memang hendak mengulur waktu Dengan kepandayan My Lo Ho Atsu Dan Teng He Lyong Ong yang tinggi Bukan mustahil mereka dapat membantunya Meloloskan diri Tan Chiu Xing setengah percaya Setengah curiga Pikirnya, Lyong Bun Kong menjual negara dan bangsa Memang bukan mustahil untuk merangkulnya Kauan Agung sengaja menahannya di istana Aku sudah janji terhadap Si Ong Ya Untuk tidak meluka yayahnya Bagaimana baiknya tengah hatinya menerawang Ujung matanya tiba-tiba menangkap gerakan Teng He Lyong Ong yang diam-diam mendekati Insan Awas Adik San Teriaknya memperingati Sebat sekali Insan menyelingap ke belakang Ye Uyan Ong Pedangnya mengancam betok kepala Ye Uyan Ong bentaknya Siapa berani bergerak Jiwa Ong Ya kalian segera kuhabisi Lebih dulu Maksud Teng He Lyong Ong Hendak membekuk Insan sebagai sandera Untung Tan Chiu Xing memperingatkan Terpaksa Teng He Lyong Ong mundur kembali ke tempat semula Pedang Nen San kini mengancam Tenggorokan Ye Uyan Ong Jengeknya dingin Jangan kira obrolanmu dapat menipu kami Ku hitung tiga kali Kalau dia tidakkah serahkan Jangan menyesal bila kepalamu ku penggal lebih dulu Kulit leher Ye Uyan Ong sudah terasa perih dingin Nyalinya serasa hampir pecah Mana dia bisa meresapi ancaman Insan dengan pikiran jernih Lekas dia berteriak Baik, baiklah akan ku katakan Singkirkan dulu pedangmu Belum habis dia bicara Leong Bun Kong yang sembunyi di belakang batu besar Segera cemplak ke punggung seekor koda terus di bedal pergi Ye Uyan Ong berteriak kalap Leong Bun Kong Kurak-kurakur caci Jiwaku teracam lantaran kau Hayo kembali, kembali Sudah tentu Leong Bun Kong tidak mau kembali Teriaknya dianggap tidak dengar Beberapa kali dia lecut kudanya Supaya berlari lebih kencang lagi Insan segera berkeputusan Katanya, toh aku Biar aku mengejarnya Kau tahan tawanan kita Tan Cio Ksing cengkeram tulang pundak Ye Uyan Ong Sementara telapak tangan menempel punggung Serunya lantang Sebelum nonain kembali Siapapun ku larang bergerak Kalau tidak terpaksa aku tidak sungkan lagi menamatkan jiwa Ongnya Kalau nonain tidak kembali bagaimana? Memangnya kau akan menyandra Ongnya selamanya jengek Mylohoatsu Paling lama satu jam, peduli dia pulang atau tidak Asal kalian tidak bergerak, aku akan bebaskan dia Bayangan Insan sudah tidak kelihatan Derap lari kuda juga tidak terdengar Perasaan Tan Cio Ksing seperti diganduli Barang berat, dia kuatir Ginkang Insan tidak kuasa mengejar cepatnya lari kuda Di kala jantungnya berdebar-debar itu Angin lalu menghembus agak kencang Lewakang Tan Cio Ksing amat tangguh Pendengarannya amat tajam Sayup-sayup dia seperti mendengar jeritan menyayat hati yang terbawa angin Tersirap darah Tan Cio Ksing lekas dia berteriak Adik San, bagaimana kau dia menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang Dia perkirakan umpama Insan berada dalam tiga atau lima lipasti mendengar teriakannya Insan mengudak ke atas gunung Jikalau dihitung jarak dalam tanah datar Dia pergi kira-kira setengah jam lamanya Jarak yang ditempuhnya kira-kira sejauh itu Dengan seksama dia pasang kuping menunggu jawaban Insan sedikit seperti setahun Berapa risau hatinya Sungguh umpama menunggu sedetik seperti setahun Alam semesta hening lelap Tidak terdengar reaksi Insan Bagaimanakah pengalaman Insan? Apa yang dialaminya? Kuda-kuda penarik kereta Yeuhian Ong rata-rata adalah kuda kilat yang dapat lari seribuli sehari Kalau di siang hari, betapapun tinggi ginkang Insan jangan harap bisa mengejar Untung sekarang malam, baru saja turun hujan Jalanan gunung licin dan becek, tidak rata lagi Walau kuda ini kuda perang yang sudah dilatih sedemikian rupa Namun lari di malam gelap, dia masih bisa menghindari bahaya Langkahnya pun teramat hati-hati Karena itu daya kecepatannya menjadi agak berkurang bila dibandingkan berlari di tanah datar Insan mengembangkan PT. Oukan siang ginkang Delapan langkah mengejar Tongret Makin lama jarak kedua pihak makin dekat Tiba-tiba dia bersuit panjang Sembari melolos golok peninggalan ayahnya Katanya, mohon ayah melindungi di alam baka Semoga anak dapat menuntut balas dengan golok pusakamu ini Serasa terbang arwah liong bun kong saking ketakutan Serunya gemetar Nonain, mohon kak suka pandang muka ibumu Insan lebih gusar, semprotnya Berani kau mengungkat ibuku Akanku tambah sepuluh bacokan di atas badanmu Karun nyali liong bun kong serasa pecah Kuda dilecut berulang kali sekeras tangannya mengayun cambuk Tapi jalanan memang terlalu licin Betapapun kuda tak berani menancap gas lari sekencang biasanya di siang hari Dalam pada itu dari arah berlawanan yang jauh sama terdengar Serombongan kuda dari tentara watsu sedang dicongklang ke arah sini Lekas sekali liong bun kong sudah mendengar derap gegap gempita dari kuda-kuda banyak itu Insan juga sudah mendengar Lekas dia meraih sebutir batu terus ditimpukan ke depan Jarak sudah agak dekat Tapi timpukan batunya tidak mencapai sasaran Tiba-tiba liong bun kong berteriak sekeras-kerasnya Lekas, lekas kemari Tolong, tolong, lekas tolong aku Tiba-tiba teriakannya berganti jeritan kaget yang mengerikan Ternyata kaki depan kudanya terpeleset Tubuhnya terpelanting ke atas terus sambruk dengan keras Menggelundung turun ke bawah lereng Ternyata karena dihujani cambuk kuda itu pun menjadi sengit dan kumat sifat liarnya Maklum kuda yang sudah terlatih baik paling tidak suka dicambuk atau banyak diperintah Padahal liong bun kong tidak pandai menunggang kuda lagi Mana dia bisa pegang kendali Waktu kuda melompati sebarisan batu-batu tonggak Liong bun kong lantas dilempar dari punggungnya Insan membentak, lari kemana Beberapa kali lompatan jarak jauh dia mengudak ke arah suara berisik Di mana liong bun kong terguling-guling hampir jatuh ke dasar lembah Kala itu habis hujan, cuaca cerah, langit membiru Seng putri malam menongol pula memancarkan sinar peraknya Meminjam sinar rembulan insan menemukan liong bun kong Rebah di atas tanah Untung tubuhnya tersanggah di atas sebuah batu Sehingga tubuhnya tidak menggelinding lebih ke bawah lagi Bangun, bentak insan sambil menendang Ternyata liong bun kong tidak bergerak Lekas insan menyulut api Tampak sekujur tubuh liong bun kong cecel doel penuh luka-luka Darah memenuhi sekujur tubuhnya Waktu dia merabat pernapasannya Ternyata jiwanya sudah melayang Sebetulnya kalau hanya terjatuh bergulingan di lareng gunung Jiwanya masih belum mati Tapi lantaran dia ketakutan Gugup lagi Setelah jatuh jantungnya pecah dan jiwanya melayang Melihat kematian orang yang mengenaskan Insan jadi tidak tega menambahi sekali bacokan Golok dia sarungkan kembali Katanya, inilah ganjaran perbuatan jahatmu Tak usah aku membunuhmu pula Akhirnya Tan Ciuok Sing memperoleh jawaban Insan Sakit hati sudah terbalas Lekas kau kemari Dengan mengangkat tinggi Yeuhian Ong di atas kepalanya Tan Ciuok Sing angkat langkah seribu Katanya, biarlah Ong ia kalian mengantarku dalam jarak tertentu Malau Ho Atsu gusar, bentaknya Ucapan seorang kuncul laksana kuda dipecut Kau sudah berjanji, kenapa, kenapa ingkar Tang Hel Yong Ong juga gusar, dan peratnya Jangan banyak bicara, kalau dia tidak membebaskan Ong ia Hayo kita lambrak dia bersama Tan Ciuok Sing sudah mendahului lari puluhan langkah Di belakang Malau Ho Atsu dan Tang Hel Yong Ong mengudak kencang Tan Ciuok Sing sudah pikirkan akal Tiba-tiba dia tertawa tergelak-gelak katanya lantang Janji yang sudah ku ucapkan pasti ku tepati Biarlah Ong ia ku serahkan kepada kalian Nah terimalah, di tengah gelak tawanya dia Menggentak kedua lengan, tubuh Yeuhian Ong dia lempar jauh ke samping sana Tersipu-sipu Malau memburu ke sana menangkap tubuh Yeuhian Ong Tampak tubuh Yeuhian Ong lemas lunglai, tidak bisa bersuara, tapi napasnya masih ada Karuan Malau Ho Atsu kaget, saking gugup dia tidak pikir apakah Hong ia telah dikerjai Bentaknya, kau, kau apakah Hong ia? Jangan khawatir, kata Ciuok Sing Aku hanya menutup Hiat Chonya dengan Jong Jiu Ho Atsu Bukan Hiat Chonya yang mematikan Malau Ho Atsu seorang ahli silat juga Kini dia sudah taw Yeuhian Ong hanya tersumbat Hiat Chonya Tapi belum tahu Hiat Chonya mana yang tertutup Tan Ciuok Sing berkata Aku menutup Hiat Chonya yang tersembunyi Silahkan kalian cari sendiri Dengan lewekang kalian, untuk membebaskan tutukan itu pasti bisa tercapai Tapi perlu aku beritahu, untuk membebaskan Hiat Chonya harus segera Walau dia tidak akan mati, kalau terlambat mungkin bisa cacat Tan Ciuok Sing sengaja bermain muslihat pula Maklum kalau Yeuhian Ong dia bebaskan begitu saja Malau Ho Atsu dan Tang Hel Yong Wong jelas tidak akan membiarkan dirinya pergi begitu saja Untuk selokasnya membebaskan Hiat Chonya yang tertutup Dalam jangka 12 jam juga akan bebas sendiri Jadi tidak akan menjadi cacat Seperti yang dikatakan Ciuok Sing, perkataan Ciuok Sing tadi hanya untuk menggertak musuh belaka Bagi Malau Ho Atsu dia harus percaya daripada mengabaikan keselamatan jiwa Yeuhian Ong Kuatir Tang Hel Yong Wong terburu ingin menuntut balas Lekas dia menarik lengannya katanya Marilah kita bebaskan dulu Hiat Chonya Sembari bekerja menembus Ki Keng Padmeh Tang Hel Yong Wong menyatakan isi hatinya Setiba di negerimu ini, sepantasnya aku setia kepada Kon Agung dan Ong Ya Jangan khawatir bocah keparat itu tidak akan lari jauh Nanti kita bisa membuat perhitungan lagi Setelah menyarungkan goloknya Insan tendang jenazah Lyong Bun Kong sehingga menggelundung ke dasar lembah Serunya berdoa, ayah, sakit hatimu sudah terbalas malam ini Semoga di alam baka kau bisa tentram Baru dia putar badan hendak bertemu dengan Ciuok Sing Tiba-tiba didengarnya seorang membentak Budak bangsat, mau lari kemana kau? Lengap suaranya orangnya pun menuruk tiba Seret senjatanya menusuk Hong Hu Hiat di punggung Insan mendengar senjata memelah angin Insan tahu penyerang ini seorang tangguh Lawannya ini bukan lain adalah Poyang Bun Ngo Mendengar jeritan Lyong Bun Kong lekas dia mendahului menyusul datang Barisan besar masih jauh ketinggalan di belakang Dengan gerakan Hong Biawlo Ho Asin Ho At sambil berkelit Insan balas menyerang tanpa menoleh Seret pedangnya pun menusuk Tusukan pedang Poyang Bun Ngo mengenai tempat kosong Tahu-tahu ujung pedang Insan sudah mengancam Hiyan Ki Hiat di dadanya Lekas Poyang Bun Ngo menahan nafas menarik dada Gerak pedangnya menyimpang di robah babatan ke bawah Menyerampang kedua kaki Insan dalam gebrak pertemuan Ini, kedua pihak sudah serang menyerang Sama-sama menyerang sekaligus memunahkan serangan lawan Insan cabut golok peninggalan ayahnya Golok di tangan kiri pedang di tangan kanan Bentaknya, biar aku adu jiwa dengan kau Permainan goloknya diselingi gerakan pedang Demikian pula sebaliknya Serangan pedangnya diselingi rangsakan golok Gerakannya aneh liahai dan mendadak pula Sehingga Poyang Bun Ngo kena didesak mundur Lekas Poyang Bun Ngo berteriak Hayo kalian lekas kemari Pada saat itulah Sui Tanyaring Tan Cioxing di puncak gunung Sudah terdengar mereka di sini Tan Cioxing menggunakan ilmu John Imjibit Mendengar suitan itu Poyang Bun Ngo amat kaget Genderang kupingnya seperti tergetar pecah Dia kira Tan Cioxing tak jauh di sekitar sini Pertarungan jago kosin mana boleh perhatian terpencar Apalagi gugup dan gelisah Sekuat tenaga Poyang Bun Ngo merangsak tiga serangan Maksudnya mendesak lawan mundur Supaya awak ada kesempatan melarikan diri Tak nyana pedangnya tidak mampu menusuk lawan Karena serangan sudah kebacut Seret pedang LN San tiba-tiba Menyeronong tiba menusuk dari arah yang tidak terduga Dada Poyang Bun Ngo tertusuk telak Kembali insan mengetuk dengan punggung goloknya Kontan Poyang Bun Ngo kena direbohkan Menggelinding ke bawah lereng Mengejar arwah Liong Bun Kong Terdengar kawanan wisu di bawah lereng Berteriak kaget dan takut Haya itulah Poyang Chiang Kun yang menggelinding jatuh Waduh celaka Poyang Tai Jin terluka Lekas Lekas keluarkan obat Hat tidak Celaka Tidak berguna lagi Poyang Tai Jin sudah mati Kawanan wisu menjadi geger Tan Cio Ksing tengah gelisah Tiba-tiba didengarnya insan berteriak Toh aku maaf bikin kau menunggu Dari suaranya Tan Cio Ksing merasakan hawa murninya kurang kuat Tanyanya kaget Adik San Kenapa kau? Tidak apa-apa aku sudah menuntut balas sakit orang tua Poyang Bun Ngo juga kebunuh Secepat angin lesus dia lari ke hadapan Tan Cio Ksing Entah karena terlalu lelah Atau karena kegirangan Langkahnya tiba-tiba sempoyongan dan jatuh ke dalam pelukan Tan Cio Ksing Pada saat itulah seorang mendadak membentak beringas Kalian telah membunuh Liong Tai Jin masih mau lari Seorang membentak dengan bahasa Mongol Kalian berani mengganas diholin Lolap tidak akan memberi ampun kepada kalian Suaranya keras berisi dan memekak telinga Jelas kedua orang ini bukan lain adalah Teng Hai Liongong dan Milo Ho Atsu yang telah menyusul datang setelah menolong Ye Wiyan Ong Jangan gugup Adik San Biar kita adu jiwa dengan mereka Bujuk Tan Cio Ksing menenteramkan perasaan insan-insan genggam tangannya Katanya tandas Aku sudah menuntut balas Asal berada bersama kau Mati atau hidup sudah tidak peduli lagi Hatiku tetap riang Lahirnya saja Tan Cio Ksing menghibur insan Padahal hatinya sudah putus asa Maklu meski luakangnya belakangan maju pesat Tapi masih bukan tandingan Teng Hai Liongong Apalagi lawan ditambah Milo Ho Atsu yang setaraf dengan Teng Hai Liongong Dikala menghadapi mati atau hidup Timbulah cinta sejati Insan malah tidak menghiburnya Tekadnya sudah besar untuk gugur bersama Beberapa patah perkataannya tadi Sudah merupakan pernyataan tegas Melebih rangkaian kata-kata mutiara yang tiada artinya Memperoleh dukungan batin Meski menghadapi lautan api juga Tan Cio Ksing berani menantangnya Dia pun genggam tangan Nen San Katanya perlahan Adi San, kau benar Bila kita bersama Entah mati atau hidup Hatiku pun amat senang Teng Hai Liongong sudah muncul di hadapan mereka Sambil menenteng sepasang senjatanya yang berat Sementara Malo Ho Atsu memilih kedudukan yang lebih menguntungkan Dia mengawasi dari samping Sikapnya santai Yang terang dia sudah mencegat jalan mundur Tan Cio Ksing berdua Setahun ini Teng Hai Liongong sudah memikirkan Kero untuk memecahkan gabungan sepasang pedang mereka Kini dia yakin dirinya sudah mampu mencapai kemenangan Pikirnya, sejak mereka menerjang keluar dari Ong Hu Insan budak ini baru saja mengalami pertempuran Tenaganya jelas banyak terkuras Titik kelemahan inilah yang akan kucecar Memangnya tak mampu mengalahkan mereka memang muluk rencananya Jika lo tanpa bantuan Malo Ho Atsu dia berhasil menangkap kedua pembunuh ini Dan diserahkan kepada kon besar Bukankah namanya akan lebih disegani Ternyata Malo Ho Atsu juga punya perhitungannya sendiri Di Pak Hia, dua kali dia pernah bentrok dengan Tan Dan In Dia tahu benar betapa hebat permainan sepasang pedang mereka Kali ini dia terima berdiri di samping menjadi penonton saja Biar Teng Hei Yong Ong terjun pada babak pertama Bila tenaga kedua pihak sudah terkuras Dengan mudah dirinya akan menyerap keuntungan Di luar tahu Teng Hei Yong Ong Ternyata perhitungannya meleset Benar setahun ini ilmu silatnya maju pesat Tapi Tan Dan In juga tidak ketinggalan Kemajuan Tan Chok Sing malah jauh lebih hebat Permainan sepasang pedang mereka kini semakin serasi Hidup dan senyawa Meski masing-masing bersilat sendiri-sendiri Namun permainan mereka menurut Tirel Sehingga kerjasama mereka teramat rapat dan tiada titik kelemahannya Sepasang gaman berat Teng Hei Yong Ong memang mempunyai perbawa hebat Sedasyat gemuruh guntur Sehebat tindihan gugur gunung Sinar pedang seperti menyala benderang Biang lalak sana kilat menyambar Terdengar tering sekali Kembang api pun berpijar Pedang mustika Tan Chok Sing telah membentur gaman di tangan kiri Teng Hei Yong Ong Ujung pedang mendadak membal-balik bergabung dengan gaya pedang Ensan membentuk satu lingkaran besar Sehingga Teng Hei Yong Ong seperti terbungkus di dalam sinar pedang Begitu senjata beradu Sebetulnya Teng Hei Yong Ong hendak menindi pedang Tan Chok Sing Tak nyana daya membalnya begitu cepat dan keras sehingga tusukan gaman kanannya ke arah insan mengenai tempat kosong Karuan kejutnya bukan main Pikirnya, bukan saja kiam hoat bocah ini makin lihai Luwakangnya ternyata juga maju pesat Mendadak Teng Hei Yong Ong menghardik Sepasang senjatanya bekerja sekaligus menusuk ke arah insan Dengan enteng insan berkelebat melayang ke sana Diakembangkan Jon Hoa Yee Aujiu Sin Hoat Sebat sekali dirinya sudah berkisar pada posisi lain Dalam waktu yang sama Pedang Tan Chok Sing laksana pelangi tau-tau dari sela-sela sepasang gaman lawan menusuk dada Serangan bagus, hardik Teng Hei Yong Ong, tusukan diarobah menjadi menangkis Sepasang gamannya melintang dengan gerakan Heng Hun Toan Hong Secara kekerasan dia hendak menggempur hancur pedang lawan Tapi pada detik itu, insan telah menerjang maju pula Ujung pedangnya memancarkan bintik sinar gemerlap menusuk Hong Huyat di punggung Teng Hei Yong Ong Metu dan kuping Teng Hei Yong Ong dipasang sejeli radar Sudah tentu dia tidak gampang dilukai Kungfunya memang Sudah mencapai taraf dapat dilancarkan dapat pula ditarik kembali Begitu merasa punggungnya diserang Secara reflek gaman di tangan kiri berputar balik dengan jurus Wi Sen Jian Jin Tapi karena itu sepasang gamannya terpaksa dipencar Tekanan yang menindi pedang Tan Chiuok Sing dengan sendirinya berkurang Pedang mustika itu mengikis naik terus menusuk Sementara insan melayang lewat Kembali berkisar ke arah lain menyerga pula dari posisi yang berbeda Kalau Teng Hei Yong Ong tidak gesit dan tangkas melayani perubahan Jari jemarinya hampir terpapas kutung oleh pedang Tan Chiuok Sing Setelah berlangsung 10 jurus Tan Chiuok Sing In Syafu Fekang lawan setingkat lebih tinggi Sepasang senjata lawan pun tidak boleh dipandang ringan Terpaksa dia harus kembangkan ilmu pinjam tenaga Menggunakan tenaga tingkat tinggi yang akhir-akhir ini berhasil dipahami Gerak-gerik pedangnya lincah dan enteng Dengan mantap dia masih mampu memunahkan seluruh rangsakan lawan Insan bisa mengikuti permainannya dengan cukup baik Berputar menyergap dan melabrak lawan secara bergerilia Dikala Teng Hei Yong Ong kerpotan menghadapi rangsakan mereka Jurus-jurus pedang permainan mereka sering menyerang dari arah yang tidak terduga Mengincar posisi yang tidak mungkin dicapai oleh pesilat umumnya Tan dan In merubah permainan pedangnya pula Pedang dan batin bersatu Gerak tubuh bergerak mengikuti gaya pedang Semakin bertempur gerak-gerik mereka semakin lincah Wajar dan mantap Dalam beberapa gebrak sekejap itu Beruntun Teng Hei Yong Ong telah mengalami bahaya Kalau lawan tidak khawatir akan sepasang gamannya yang berat Mungkin dia sudah terluka oleh sepasang pedang lawan Mau tidak mau terkejut hati Teng Hei Yong Ong Baru sekarang dia sadar Dalam setahun ini Usahanya mencipta suatu care untuk memecah gabungan pedang lawan Ternyata masih belum mampu menandingi kemajuan lawan pula Semula Milo Ho Atsu berpeluk tangan Pikirnya setelah kedua pihak kehabisan tenaga Baru dia akan terjun ke arna Kini melihat gelagatnya agak buruk Dalam hati dia pikir Jikalau aku tidak turun tangan Teng Hei Yong Ong tidak akan kuat bertahan seratus jurus Akhirnya pasti Teng Hei Yong Ong saja yang terluka parah Jadi bukan gugur bersama Betapapun dia adalah seorang guru silat kenamaan Malu kalau main sergap Maka dengan tertawa dia berkata Sugong Heng, aku tahu sepasang senjatamu cukup mampu menandingi sepasang pedangnya Jadi aku tidak usah membantu Tapi waktu tidak boleh berlarut Menangkap pembunuh adalah penting untuk segera diserahkan kepada kan besar Mereka berani membuat keributan di negeriku Jadi aku menjalankan tugas bukan karena dendam pribadi Maka tidak usah kita mematuhi aturan Kang Ong segala bukan? Dia mencari alasan supaya tidak malu terjun ke arna Sekaligus memberi muka kepada Teng Hei Yong Ong pula Sayang Teng Hei Yong Ong sedang kececar oleh sepasang pedang lawan Pertempuran sedang mencapai puncaknya Hakikatnya tidak mampu menyambut pernyataannya Tan Chok Sing malah yang menjengek dingin Tadi sudah ku tantang kalian maju bersama Berani maju silakan Buat apa cari alasan Omong kosong melulu Mailo Hoatsu gusar Bentaknya Bocah sombong Diar kau tahu kelihaianku Dari nadanya orang pasti menyangka dia akan melabrak Teng Hei Yong Ong Tak taunya dia justru bersuara di timur menggempur ke barat Mendadak jarinya mencengkram ke arah insan dengan harapan sekali labrak tujuan berhasil Tak nyana perhitungan yang muluk-muluk ternyata gagal Lahir batin Tan dan In sekarang sudah terjalin Gerak pedang mereka pun sudah senyawa Dikala menghadapi detik-detik Bahaya Semakin memperlihatkan kehebatan dan keliahayan gabungan pedang Begitu jarinya luput mencengkram Kesiurangin dingin disertai sinar gemerdek Tau-tau merangsak ke arah dirinya malah Dari kiri kanan pedang Chyok Sing dan insan mengincarih kehaihiat di ketiak kanan kirinya Agak gugup Mailo Hoatsu menjentik jari Tapi pedang insan tidak berhasil diselentik Namun insan merasa pergelangan tangannya seperti digegit semut Di samping panas ternyata agak linung Hanya sedikit pengaruh saja Gerakan pedang mereka sudah tidak serapat dan setangguh semula Mailo Hoatsu dapat memanfaatkan kesempatan ini Mendadak dia menyelingap maju terus menjejak mundur Berhasil lolos dari libatan sinar pedang lawan Cepat sekali gaya pedang Tan dan In berputar arah Dilancarkan belakangan tapi sasaran lain ternyata dirangsak lebih dulu Secara kebetulan mereka menyambut serangan gaman Teng Hel Yong Ong Kecepatan gerak pedang mereka susah dilukiskan dengan kata-kata Rangsakan Teng Hel Yong Ong Tau-tau telah dibendung di tengah jalan Seret, seret dua kali serangan pedang Tan Chyok Sing bantu insan memunahkan sejurus serangan Teng Hel Yong Ong Dengan perlahan dia berkata, di metu ada musuh di hati tiada lawan Itulah ajaran inti yang diwariskan Tio Tan Hong Maksudnya di waktu menghadapi, meski musuh teramat tangguh Jangan ambil dalam hati, lahir batin harus dipusatkan dan dikonsentrasikan Sehingga mencapai taraf lupa akan alaya musuh dan diri sendiri Tapi setiap gerak serangan lawan harus diperhatikan dengan seksama Kalau diartikan secara mohon pada zaman ini Yaitu di medan lagam musuh dipandang ringan Namun dalam strategi perang musuh harus dihargai Lekas sekali insan sudah memadukan lahir dan batin Dengan Tan Chyok Sing dia mulai memulihkan posisinya semula Bahkan lebih meyakinkan dan serasi Siang Kiam Hapik dikembangkan mencapai puncaknya Tidak memburu menang atau kalah Tidak hiraukan mati dan hidup Tidak peduli nama dan gengsi Segala pikiran dan kekhawatiran semua tersingkap dari benaknya Karena itu gerak pedang mereka semakin santai Rapat dan lembut laksan air mengalir halus Keadaan yang semula terdesak kini telah pulih pada posisi yang lebih mantap Pertandingan semakin seru dan seimbang Di tengah pertempuran sengit itu mendadak Teng Hei Yong Ong merasa Kik Tihiat di lengan kanannya sakit seperti ditusuk jarum Sakitnya meresap ke tulang sum-sum Kiranya Tan Chyok Sing menggunakan kero mengumpul tenaga pada satu titian Menyerang satu titik kelemahan lawan dari ajaran Hian Kang Teng Yeau Kek warisan Tio Tan Hong Begitu ujung pedang menyentuh senjata lawan Seumpama ilmu Kek Betoan Kang Walau Teng Hei Yong Ong tidak mengalami luka-luka Tapi di saat mengalami seragapan tidak terduga ini Dikala dia mengembangkan tenaga dalamnya sehingga kekuatannya banyak terpengaruh Jurus yang seharusnya menyerang En San itu menjadi lemas lengannya Sehingga senjatanya berhasil ditangkis pergi oleh En San Tapi kero Chyok Sing ini hanya khusus menghadapi Teng Hei Yong Ong Maklum daman Teng Hei Yong Ong yang terbuat dari Hian Tiat itu Paling mudah mengalami tekanan tenaga Sebaliknya malau Hoatso menggunakan kasa yang lunak Luekangnya pun diperuntukkan menandingi tenaga kekerasan Latihannya lebih matang dan murni dari Teng Hei Yong Ong Tan Chyok Sing tahu kekuatan sendiri Dia pun sudah mengukur kemampuan musuh Diduga kalau dia mampu punahkan serangan lawan Maka dia tidak perlu menggunakan caranya itu Diam-diam Teng Hei Yong Ong mengeluh batinnya Kalau begini dilanjutkan Setiap mengalami seragapan tenaga dalamku selalu dikorting Akhirnya pasti bakal gugur bersama Tan Chyok Sing Sementara malau Hoatso yang memungut keuntungannya Meski akibat dari pertempuran ini Pihak mereka juga yang mencapai kemenangan Tapi mana mau dia sendiri yang dirugikan Pedang Tan Chyok Sing teramat cepat Dengan gerakan kilat dia menyergap Teng Hei Yong Ong Lalu bergabung pula dengan Insan Dengan kerjasama yang semakin manunggal Dengan mudah rangsakan malau Hoatso mereka patahkan pula Dalam pertempuran sengit itu Hakikatnya Teng Hei Yong Ong tidak berani pecah perhatian untuk bicara Terpaksa hanya mengerutkan alis atau mengedip Mata memberi isyarat kepada malau Hoatso Mendadak malau Hoatso membentak dengan bahasa Mongol Kerahkan setaker tenagamu menghadapi budak ini Jangan hiraukan anak keparat ini Teng Hei Yong Ong bimbang Ya berani ya takut Semestinya dia tidak akan berani menyerempet bahaya Tapi kenyataan sekarang dia sudah tidak mampu menghadapi serangan Tan Chyok Sing Yang selalu menguras tenaganya Daripada akhirnya gugur bersama Lebih baik menerima anjuran malau Hoatso Dia yakin malau Hoatso tidak akan menjebak dirinya Sehingga mengalami kerugian yang fatal Mungkin dia sudah mempunyai akal yang meyakinkan untuk merobohkan kedua musuh ini Demikian batinnya Segera Teng Hei Yong Ong bertindak Dia menubruk ke arah Insan Gabungan pedang lawan yang sudah menunggal hakikatnya tidak dihiraukan lagi Tan Chyok Sing boleh tidak pikirkan keselamatan jiwa raga sendiri Tapi keselamatan Insan tetap menjadi perhatiannya juga Dalam saat-saat genting ini Secara langsung kembali dia kerahkan tenaganya pada satu titik menyerang ke satu sasaran di tubuh lawan pula Cepat sekali Dalam waktu yang sama malau Hoatso pun sudah melontarkan Toa Jiwain menggablok punggung Tan Chyok Sing Kalau Tan Chyok Sing mau menghindar Sebenarnya dia masih sempat meluputkan diri Tapi dia lebih mementingkan keselamatan Insan Mana hiraukan mati hidup sendiri Ting ujung pedang kembali menutul edaman lawan yang berat itu Tan Chyok Si Yei Kontan melancarkan serangan mematikan dengan jurus Lam Tu Jip Sing Secepat kilat pedangnya menciptakan tujuh kuntum sinar kembang Kebetulan bergabung dengan gaya pedang Insan pada puncaknya Lue Kang Teng Hei Yong Ong sudah terkuras sedikit demi sedikit Saat mana seluruh perhatian dan tenaganya dia pusatkan untuk menghadapi Insan Mana dia mampu melawan dan menghindar dari tujuh serangan pedang yang mematikan ini Terdengar mulutnya menjerit ngeri Di dalam sekejap sinar pedang menyamber itu Tubuh Teng Hei Yong Ong dihiasi tujuh luka luka pedang Dua tempat telak mengenai hiat sonia yang mematikan Meski dia memiliki luakang ampuh, juga jiwanya susah diselamatkan lagi Di tengah jeritan itu badan Teng Hei Yong Ong tembang sekaku balok terus menggelinding ke bawah lembah Tapi di waktu Chyok Sing berhasil melukai Teng Hei Yong Ong Punggungnya pun menerima gablokan keras Ma Lo Ho Atsu To Ajoin Ma Lo Ho Atsu khusus untuk menggetar isi perut dan memutuski kempat Ternyata Ma Lo Ho Atsu sengaja mengorbankan Teng Hei Yong Ong untuk menyergap lawan merebut kemenangan Huwa ah ah Tan Chyok Sing tumpah darah sebanyak-banyaknya Bentaknya, biar aku adu jiwa dengan kau Membalik tubuh seraya menyerang kalap segana singa liar Kaget isan bukan kepalang, teriaknya To Ako, kenapa kau? Tan Chyok Sing menarik napas panjang Sekuatnya dia bersikap wajar untuk mengelabui musuh bahwa luka-luka dalamnya hakikatnya teramat parah Katanya sambil kertak Gigi, tidak apa-apa, lekas lancarkan serangan Ingat di mati ada musuh, dalam hati tiada lawan Kejut Ma Lo Ho Atsu lebih besar dari insan Baru sekarang dia sadar bahwa Lue Kang Tan Chyok Sing bukan saja tangguh juga murni Jauh melebih dugaannya Insan singkirkan segala pikiran, menghimpun semangat mengkonsentrasikan pikiran, tanpa terasa gerakan pedang mereka manunggal pula, perbawanya kembali bertambah Kalau dulu setiap melancarkan gabungan pedang, Tan Chyok Sing selalu menjadi peros utama sebagai sokok kekuatan manunggal itu Kini sebaliknya kedudukan berganti pada insan keadaan Tan Chyok Sing sudah umpama ada hati memeluk gunung Apa daya tenaga tidak sampai, hakikatnya sudah tidak mungkin lagi kerjasama sebaik tadi Tapi di sini dan kali ini dalam menghadapi ujian berat, insan membuktikan kemampuannya yang luar biasa Ditunjukkan bahwa dirinya sebenarnya pun mampu berdikari di samping membantu rekannya Malah, seluruh kelemahan gerak pedang Tan Chyok Sing berhasil ditambalnya Mau tidak mau Malo Hoatsu terkejut, makin tempur kenapa budak ini makin gagah malah Sayang bekal wekang insan betapapun terpaut jauh dibanding lawan Di samping menghadapi lawan harus berusaha melindungi kekasih pula Meski dia berusaha mengembangkan kekuatan ilmu pedangnya, sukar untuk memukul mundur musuh Tapi karena dia nekat dan merangsak dengan gagah berani Untuk menangkapnya hidup-hidup Malo Hoatsu memerlukan waktu dan kesabaran Dalam waktu singkat jelas tidak mungkin Tan Chyok Sing masih payah, deru napasnya makin berat dan tersengal Di saat genting dan tegang itu, terdengar suara ribut-ribut orang dan kuda mendatangi Ternyata Ye Uyan Ong memimpin sebarisan pasukan berkuda menyerbu tiba Di bawah lembah Ye Uyan Ong menemukan jenazah Teng He Iyong Ong Kagetnya bukan main, bentaknya Tan Chyok Sing anak keparat itu terlalu menghinaku Kalau tidak mencacah tubuhnya menaburkan abdunya Sungguh tidak terlampias penasoranku Kok Su silahkan mundur Dia khawatir Malo Hoatsu tidak unggul menghadapi keroyokan Maka dia berniat suruh anak buahnya menghujani anak panah Untuk membunuh Tan Chyok Sing berdua Harapan insan ialah Dapai Gugur bersama di pelukan Tan Chyok Sing Maka menghadapi kematian sedikitpun dia tidak takut Meski tidak takut mati, namun dia khawatir bila dirinya terjatuh di tangan musuh Kung Fu Malo Hoatsu teramat tangguh Khawatirnya dengan sisa tenaganya bila dia membunuh diri Lawan sudah berhasil mebekutnya tanpa daya Maka dia nekat Pikirnya, untuk menyelamatkan diri jelas tidak mungkin Lebih baik biar aku berangkat lebih dulu Akanku tunggu Singko dalam perjalanan ke sorga Karena putus asa diam diam dia sudah kerahkan lewekang hendak menggetar putus urat nadi hingga mati Untunglah di saat-saat pikirannya bekerja itu Tiba-tiba didengarnya seorang mementak dari atas puncak Ye Uyan Ong, kau menginginkan putramu tidak? Berani kau mengusik seujung rambut Tan Chyok Sing Biar ku banting putra kesayanganmu ini ke bawah jurang Bentaknya sekeras guntur Karuan Ye Uyan Oniju kaget dan ketakutan Teriaknya Kok suharap berhenti sebentar Waktu orang banyak menengadah Tampak di puncak atas berdiri satu orang Sambil mengangkat tinggi di atas kepalanya seseorang Orang yang diangkat itu bukan lain adalah putra tunggal Ye Uyan Ong Sia Ong Ya berkawak-kawak, ayah, bebaskan mereka Mereka pernah menolong jiwaku Aku tidak boleh membalas budi kebaikan dengan kejahatan Aku ingin hidup, aku tidak mau mati bersama tuan penolongku Perubahan yang tidak terduga ini Bukan saja Malau Hoatsu amat kaget Tan Chyok Sing juga heran Kaget sampai tidak percaya akan pandangan mati sendiri Ternyata orang yang menyandera Sia Ong Ya bukan lain adalah Bu Yung Ka Apakah orang yang memberi laporan rahasia kepada Ye Uyan Ong bukan dia demikian Betin Tan Chyok Sing Semula mereka kira Bu Yung Ka adalah pelapor gelap itu Tapi dari kejadian di depan mati ini Curiganya terpaksa harus tumbang Ye Uyan Ong seperti tidak kenal Bu Yung Ka Bentaknya, siapa kau? Ada salah apa aku terhadapmu, kenapa kau mencelakai putraku? Mendengar seruan Ye Uyan Ong, insan pun ikut bimbang Bingung seperti jatuh ke dalam kabut tebal Pikirnya, mungkin kami salah menduga Bu Yung Ka bukan orang jahat? Ong Ya, seru Bu Yung Ka tertawa tergelak-gelak Kau suruh orang membunuh putra Jenderal Abu Aku hanya membekuk putramu sebagai sandra saja Ye Uyan Ong Gusar, bentaknya, omong kosong Mana ada kejadian itu? Si Ong Ya tiba-tiba berteriak Ayah, urusan sudah sejauh ini Terpaksa aku bicara sejujurnya Kau suruh Jik Tiantek menyergap dan membunuh putra Abu Aku sendiri mendengarnya Hari itu secara diam-diam aku menguntit Jik Tiantek yang membawa tiga orang pernah menyergap Akyan, putra Abu Perlu aku beritahu padamu Karena aku menguntit mereka di tengah jalan aku ke pergok seekor badak bercula Untung kedua orang hon itu yang telah menolongku serta membunuh badak itu Bu Yung Ka tertawa tergelak-gelak Katanya, Ong Ya, putramu sendiri yang membeber rahasia ini Masih berani kau mungkir? Sudah tentu pasukan yang hadir di sekitarnya amat kaget mendengar pengakuan Si Ong Ya Mereka adalah anak buah kepercayaan Ye Uyan Ong Bukan kaget lantaran pemimpin mereka berusaha membunuh Jenderal Abu Ayah dan anak Tapi mereka menguatirkan keselamatan Ye Uyan Ong karena kejahatannya terbongkar Serta merta dalam hati mereka membatin Entah Jenderal Abu tahu tidak akan hal ini Jikalau dia berhasil meringkus salah satu pembunuh itu dan menyeretnya kehadapankan sebagai saksi akan kejahatannya Urusan bisa berlarut menjadi besar dan menggemparkan Apalah yang dipikirkan orang banyak sudah tentu juga terpikir oleh Ye Uyan Ong Katanya, baiklah, anggaplah aku mengaku kalah hari ini Apa kehendakmu katakan saja? Soal apa yang perlu dirundingkan? Tarikku tidak boleh ditawar jiwa putramu sebagai barter jiwa mereka berdua Jikalau kau tidak setuju, aku tidak akan membunuh putramu Cuma asal ku serahkan dia kepada Jenderal Abu Lalu ku serap dia menghadap dan mengadukan persoalan ini kepada kau nagung Baik, aku setuju untuk menukar mereka dengan puteraku Kau bebaskan dulu puteraku Kita bebaskan bersama Aku tak takut kau menlicik Kau tak usah khawatir aku bakal mencelakai putramu Orangmu sebanyak ini Jadi sepantasnya akulah yang berhati-hati terhadap kalian Baik, satu, dua, tiga Kita bebaskan bersama Tan Cio Xing menarik napas menahan sakit terus lari ke atas puncak Walau terluka parah, kecepatan larinya masih lebih cepat dari Siao Ong Jaya Ye Uyan Ong memang tidak suruh anak buahnya membidik dengan anak panah Di tengah jalan Cio Xing bertemu dengan Siao Ong Jaya Katanya lirih Siao Ong Jaya kau memang setia kawan Terima kasih Lalu dia ulur tangan ajak berjabat tangan Apa yang kau lakukan bentak Ye Uyan Ong? Tan Cio Xing sudah lepaskan tangan Siao Ong Jaya Dengan cepat Siao Ong Jaya lari ke bawah gunung Katanya, dia adalah tuan penolongku Aku berjabat tangan perpisahan Ayah jangan kau terlalu curiga Siao Ong Jaya kembali di samping ayahnya Sementara Tan Cio Xing dan Insan sudah bergabung dengan Bu Yung Ka di atas puncak Tanto aku, beratkah lukamu? Tanya Bu Yung Ka Tidak apa-apa, aku bisa lari Ujar Tan Cio Xing Baiklah, jangan banyak bicara Kalian ikut aku saja Ujar Bu Yung Ka Tan dan In ikut masuk ke dalam hutan Pengurus rumah tangga Abu ternyata sudah menunggu Baru sekarang Bu Yung Ka sempat bercerita Kera bagaimana dia berusaha menolong mereka Ternyata atas perintah Jenderal Abu mereka datang kemari untuk membantu Melihat mereka terkepung, timbulah akalnya, segera dia lari ke Ong Hu Aku membekuk Siao Ong Jaya, ternyata Siao Ong Jaya mau kerjasama Tanpa banyak bicara dia serahkan diri supaya aku membelenggunya Malah dia membantuku mencuri sebatang panah perintah ayahnya Tan Cio Xing berkata, di Ong Hu kami pun pernah mendapat bantuannya Siao Ong Jaya memang setia kawan Hutang Bu ditahu membalas Adalah pantas kalau dia balas menolongmu setelah jiwanya pernah kau selamatkan Haru hati Tan Cio Xing, katanya setelah menghela nafas Bu Yung Heng, budi pertolonganmu, entah kapan aku bisa membalasnya Sekarang bukan saatnya basa basi ambillah panah perintah ini dan lekas berangkat Em, ada sebuah hadiah lagi General Abu suruh aku menyerahkan kepada kau Dia keluarkan sebatang Hos Yoh yang sudah membentuk seperti manusia Mirip Orok yang baru lahir Hos Yoh adalah obat mujarab yang tak ternilai harganya Apalagi obat sebesar ini, jelas sudah ribuan tahun lamanya Tan Cio Xing kaget, katanya Obat mujarab yang jarang ada, mana berani aku menerimanya Timanor pembantu General Abu berkata Tanto aku, bicara terus terang Ciyang kun sebelumnya memang sudah menghuatirkan bila dirimu terluka Maka sengaja suruh aku mengantar Hos Yoh ini Aku tahu kau terluka cukup parah Hos Yoh cukup untuk menyembuhkan luka-luka itu Kau pernah menolong jiwa majikan muda Kalau tidak mau terima obat ini, mana hatinya bisa tenteram? To aku, ujar insan, setulus hati Ciyang kun memberi obat ini kepadamu Boleh kau terima saja Apa boleh buat? Setelah dibujuk akhirnya Tan Cio Xing terima Hos Yoh itu Waktu itu Fajar hampir menyingsing Terpaksa mereka berpisah dengan Bu Yung Ka dan Timanor Panah perintah Ye Wiyan Ong ternyata besar manfaatnya Tiga pos gelap di luar Holin ternyata dapat mereka tembus setelah para penjaganya melihat panah perintah itu Padahal mereka orang Han, tapi tidak banyak diminta keterangan Tiga puluh li setelah meninggalkan Holin Sepanjang jalan ini sudah tiada pos penjagaan lagi Lega hati L.N.San, katanya To aku, bagaimana luka-lukamu? Mumpung tidak ada orang, lekas kau makan Hos Yoh ini Kita capai dulu gunung itu baru istirahat Aku masih kuat bertahan, tak usah segera makan obat Insan seperti juga Timanor Walau tahu Chok Xiong terluka parah Namun mereka tidak tahu luka-lukanya sudah teramat kronis Maka dia pikir minum obat perlu istirahat Dan setelah perasaan lega baru Hasiat obat akan bekerja lebih nyata Baiklah, katanya kemudian Tak jauh mereka berjalan Dari depan mendatangi serombongan orang berkendaraan unta Melihat mereka orang-orang Han Orang-orang itu mengawasi dengan pandangan heran dan penuh tanda tanya Tapi tiada yang mencegat atau menegur Agaknya mereka juga dirundung banyak persoalan Maka tidak mau mencampuri urusan orang lain Insan lewat dari samping mereka Didengarnya seorang berkata Ku pernah dengar Di atas gunung di depan itu ada seorang tabib lihai yang kenamaan Tapi penghasilannya bukan dari mengobati orang Karena tidak praktek orang sukar menemukan dia Seorang lagi berkata Kabar angin belum bisa dipercaya Aku lebih percaya tabib kenamaan diholin Kalau betul belum bisa sembuh Baru kita kemari mencarinya Jarak makin jauh Maka pembicaraan selanjutnya tidak terdengar lagi Karena mereka membicarakan tabib Maka insan pasang kuping Pikirnya Untung kami sudah punya hosyo Oh jadi tidak perlu cari tabib segala Tak lama kemudian mereka sudah tiba di bawah gunung Setelah menempuh perjalanan sejauh ini Dengan bekal luka-lukanya yang parah lagi Mau tidak mau keadaan Tan Chok Sing Agak payah juga Mereka langsung masuk hutan Setelah istirahat lalu makan langsung Bekal itu pun pemberian Bu Yung Ka Setelah makan Agak pulih semangat Tan Chok Sing Katanya Aku jadi sayang untuk makan hosyo ini Toh aku Meski lukangmu tangguh Tapi keadaanmu tak bisa terus bertahan dengan lukang melulu Jangan lupa kita masih harus pergi ke Tian San Tan Chok Sing tertawa Katanya Aku tidak mengatakan tidak mau makan Bu Yung Ka bermaksud baik Kalau tidak kumakan berani mengabaikan maksud baiknya Aku hanya merasa sayang bila setangkai hosyo ini harus kumakan Sambil berkata dengan pedang dia mengiris kecil-kecil beberapa keping terus ditelannya Hanya sedikit saja Mana bisa membawa kasiatnya Tak kau tidak tahu Hosyo yang sudah terbentuk kasiatnya Dapal menghidupkan orang yang tampil mati Aku punya dasar lukang sedikit juga sudah berkelebihan Sisanya yang lebih besar ini disimpan untuk keperluan kelak saja Coba kau makan lagi seiris saja Pinta Insan segan menolak maksud baik Insan Terpaksa Chok Sing makan satu iris lagi Sisanya dia serahkan kepada Insan untuk disimpan Insan menghela nafas Katanya Sungguh tak nyana di Watsu kita bisa berkenalan dengan banyak teman Buyung kau betul-betul orang baik di luar dugaanku Tiba-tiba dilihatnya alis Tan Chok Sing berkerut Seperti menahan sesuatu penderitaan Insan kaget Katanya Toh aku Kenapa? Tidak apa-apa Ujar Tan Chok Sing Lekas diakerahkan hawa murni lalu menarik napas panjang Katanya Ku rasa agak aneh Apanya yang aneh? Tanya Insan gelisah Hosyo biasanya pahit Tapi yang satu ini kenapa rasanya manis? Mungkin Hosyo yang sudah jadi rasanya beda dengan yang setengah matang Obat mujarah pahit menguntungkan si penderita Terasa oleh Chok Sing bahwa rasa obat agak ganjil Semula dia sudah curiga Tapi dia tidak ingin memberitahu kepada Insan Supaya orang tidak khawatir Tapi sekarang dia sudah tidak tahan lagi Terpaksa bicara sejujurnya Rasanya seperti habis minum arak saja Aku mabuk Insan tidak tahu mungkin kah obatnya sudah mulai bekerja Katanya Bagaimana bisa demikian? Coba kau pusatkan hawa murni ke dalam pusar Belum habis dia bicara Tiba-tiba dilihatnya wajah Chok Sing berubah hebat Ternyata isi perutnya mendadak sakit Bukan kepalang seperti diiris Ditusuk dan entah dia pakan lagi Yang terang dia menjungkir sambil menahan sakit Sudah tentu kejut Insan bukan main Lekas dia pegang kedua lengannya Terus bantu menyalurkan hawa murni ketubuhnya Untung Tan Chok Sing telah meyakinkan Lewa Kang ajaran Tio Tan Hong Sesaat kemudian rasa sakitnya mulai meredah Kurasa Ho Siu Oh itu bukan barang tulen Kau buang saja Desis Tan Chok Sing dengan keringat dingin membasai jidat Maksudmu Ho Siu Oh ini beracun teriak LN San tersirap Obat ini pemberian Jenderal Abu Semestinya tidak beracun Tapi setelah kumakan Keadaanku semakin parah malah Aku tidak habis mengerti apa sebabnya Lebih baik kita hati-hati Buang saja daripada mencelakai orang lain Sementara akanku simpan Bila betul ada racunnya Bisa kujadikan barang bukti Tapi aku yakin Ciyangkun tidak akan mencelakaimu Kukira urusan agak ganjil dan perlu diperhatikan Kita pasti dapat membongkar kejadian ini Tau aku bagaimana perasaanmu sekarang? Sementara mungkin aku tidak bisa berangkat Entah tiga hari atau lima hari Kita tidak perlu pikirkan perjalanan yang tertunda ini Insan memapahnya masuk ke dalam hutan Terasa langkah Tan Ciyok Sing amat berat dan kakinya susah bergerak Meski dia berusaha berbuat sebaik mungkin Tapi Insan tahu racun yang bersemayam dalam tubuhnya teramat parah Seorang jago kosen yang memiliki luakang tinggi sudah sempurna lagi Tidak mungkin tidak mampu berjalan meski dalam keadaan luka parah atau terkena racun Sambil memapahnya, setiap langkah perasaan Insan semakin berat Akhirnya Tan Ciyok Sing duduk bersimpuh Tak lama kemudian asap putih mengepul di atas kepalanya Melihat dia masih mampu mengerahkan luakang Sedikit lega hati Insan selesai sama di Pakaian Ciyok Sing dan Insan sudah basah kuyuk Teramat besar perhatian Insan Sehingga dia selalu mencucurkan keringat dingin Aku agak dahaga, carikan minum, kata Tan Ciyok Sing Baiklah, akan ku carikan air Bila menghadapi bahaya, kau Lepas panah berasap, panah itu bisa memancarkan sinar biru Berasap putih, setelah meledak memancarkan kembang api yang indah warnanya Jangan khawatir, musim dingin, binatang liar jarang keluar Ada pek hang tiam untuk memeladiri Binatang kecil masih bisa aku melayani Setelah Insan pergi, Ciyok Sing mulai bersama di pula Makin lama makin terasa adanya gejala-gejala yang tidak beres Bukan karena pengerahan luwekang tiada manfaatnya Tapi setahap dia lebih mendalami bahwa racun yang mengeram dalam tubuhnya jauh lebih hebat Dan keadaannya lebih parah dari dugaannya semula Sesuai ajaran luwekang Tio Tan Hong Dia menghimpun hawa murni ke dalam pusar Tiba-tiba jantungnya melonjak Keras sekali, seperti denyut kaget karena ditusuk benda tajam Sehingga hawa murni yang dihimpunnya susah payah buyar Seperti tangguh yang jebol sehingga air bah melanda keluar Terpaksa diulang dari permulaan Syukur tenaga dapat dihimpun dua bagian Tak lama kemudian denyut kaget pada jantungnya terulang lagi Demikian berulang kali Belum penuh sudah bobol Hwa murni yang dikumpulkan selalu tidak berhasil Sehingga dia tidak mampu bantu menyembuhkan luka-luka sendiri Melalui penyaluran luwekang murninya Dengan tangan kiri dia periksa denyut nadi Tangan kanan sendiri Terasa denyut nadinya berbeda dengan biasanya Kadang-kadang kasar cepat Tiba-tiba lembut perlahan Cepat dan lambat terus bergantian Jadi boleh dikata kacau balau Tidak karuhan Dari sini dapatlah dia menyimpulkan bahwa Kada racun telah meresap ke jantung dan paru-paru Bukan saja aliran darah Racun sudah masuk ke tulang pula Mengkirik sendiri Tan Chok Sing Membayangkan keadaan dirinya Pikirnya Aku mati tidak jadi soal Pesan guru harus kulaksanakan Seperti diketahui sebelum ajal Tio Tan Hang ada memberi pesan kepadanya Supaya ilmu ciptaannya di hari tua Diserahkan kepada muridnya yang terbesar Yaitu Toh Tian Tok Chiang Bun Jin Tian San Pei yang sekarang Keadaan Tan Chok Sing separah ini Untuk berjalan saja tidak bisa Bagaimana dia bisa pergi ke Tian San Satu hal lagi yang menguatirkan Insan sudah berjanji sehidup semati dengan dirinya Bila dirinya akhirnya meninggal Meski semasa masih hidup Dia memberi pesan Melarang Insan memburu jejaknya ke alam baka Mungkin Insan tidak mau menurut Tiba-tiba dia teringat di dalam ajaran Hian Kang Ye A U Kek Ciptaan gurunya itu ada sejenis ilmu Yang dinamakan Tai Chi U Tian Tunah Dengan ilmu ini orang dapat menghimpun Dan mengumpulkan kadar racun Di tubuh manusia di satu tempat yang terisolir Untuk sementara racun tidak akan bekerja Kelak masih ada kesempatan Untuk berusaha menawarkannya Tapi menempuh care ini harus Menyerempet bahaya Karena kadar racun yang terkumpul Di suatu tempat kadarnya Akan bertambah besar dan ganas Bukan saja waktu bekerjanya Bisa lebih cepat Kumatnya juga sukar diduga Malah begitu kumat jiwa Pasti melayang seketika Diam-diam Tan Chi Oksing menepukur Apakah perlu dia menggunakan Tai Chi U Tian Tunah Dengan bekal wekang yang dimilikinya sekarang Kira-kira dia masih kuat bertahan setahun lamanya Sebaliknya bila menggunakan ajaran wekang itu Dia belum mampu menyalurkan kadar racun Pada suatu tempat yang terisolir Maka sembarang waktu kadar racun Bakal meledak Itu berarti jiwa akan segera melayang Tapi ada baiknya Karena untuk sementara Kekuatannya akan pulih sebagian Asal aku bisa hidup sebulan saja Aku sudah bisa mencapai Tian San Demikian pikir Tan Chi Oksing Terpaksa aku harus mengelabdobi Adi San Supaya dia tidak ikut khawatir akan keselamatanku Cepat atau lambat juga pasti mati Budi guru setinggi gunung Bila aku berhasil menunaikan tugas peninggalan guru Matipun aku bisa meram Akhirnya Tan Chi Oksing ambil keputusan Mencoba Kira menghimpun racun Pada tempat yang terisolir dengan menentang bahaya Di luar tahu Tan Chi Oksing Saat mana Insan pun punya pendirian dan pikiran yang serupa Nasib LN San yang mencari air ternyata cukup mujur Tidak jauh menuju ke arah utara Tiba-tiba didengarnya gemerici air Lekas dia berlari ke arah selokan gunung Tiba-tiba didengarnya teriakan bocah kecil Kakek, Lekas kemari Aku berhasil mengeduk mustika Bahasa Mongol yang dipelajari Insan Jauh lebih banyak dibanding Tan Chi Oksing Maka dia bisa menangkap Parti pembicaraan orang Mongol Tampak seorang berperawakan besar Berlari-lari mendatangi Tanyanya dengan tertawa Gembar-gembor Kau menemukan mustika apa? Anak itu berkata Kek, coba lihat Akar ini mirip orok kecil Kek, aku masih ingat kau pernah bilang Jinsom dan Hosyuoh Bentuknya mirip orok kecil Coba kau periksa ini Jinsom atau Hosyuoh Umpama bukan Pasti sejenis obat mujarab Agaknya bocah itu sering ikut kakeknya Naik gunung mencari obat Sekarang mereka sedang cari obat Dalam hutan ini Kaget dan senang hati Insan Katanya Mungkin orang inilah tabib Yang dikata mengasingkan diri Di gunung ini Bahan obat yang ditemukan Bocah itu entah mirip Tidak dengan Hosyuoh Dalam kantongku Baru saja Insan Hendak mengunjuk diri Tiba-tiba didengarnya Orang tua itu Berteriak gugup Hi, lekas buang Ini bukan obat mujarab Atau barang mustika Inilah racun jahat Yang bisa mencelakai jiwa orang Kaget Insan bukan main Lekas dia memburu Ke arah mereka Sementara itu si bocah Sedang mencuci Hosyuoh itu Di dalam selokan Walau kakeknya bilang Benda itu beracun Tapi dia masih merasa sayang Untuk membuangnya Orang itu kaget Tanyanya Nona muda Dari mana kau datang Maklum sudah lama Dia semayam di atas pegunungan Orang bongol pun jarang dijumpai Apalagi Insan adalah Gadis belia bangsa Han Agaknya dia melihat Insan adalah orang Han Maka hatinya makin heran Tak nyana Insan jauh Lebih kaget dari dia Tanpa hiraukan pertanyaan Langsung dia berkata Kepada si bocah Engkau kecil Coba kau berikan Hosyuoh itu Kepadaku Mendengar Insan menyebut Hosyuoh Si bocah jadi bingung Dia tidak tahu Perkataannya yang benar Atau Perintah ayahnya Yang keliru Segera dia Semingunyikan Hosyuoh itu Di belakang tubuhnya Serunya Kau mau menipu Memangnya aku mudah Kau tipu Aku yang menemukan Mustika ini Kenapa harus Kuberikan padamu Demikian kata Si bocah dengan Mendelik Aku tidak akan Merebut mustikamu Coba lihat Aku juga punya Setangkai Akan ku cocokkan Apakah mirip Mustikamu itu Demikian kata Insan segera Dia merogoh Saku keluarkan Hosyuoh itu Di acungkan Kedepan si bocah Melihat Hosyuoh di tangan Insan lebih gede Baru si bocah Mau menyerahkan Katanya Aneh Ternyata mirip Mungkin belikmu ini Lebih tua Punyaku masih muda Ternyata Hosyuoh di tangan Insan Sepanjang satu kaki Sementara yang dipegang Si bocah Kira-kira Delapandim Terima kasih telah menonton